Keyboard Immortal Season 31 pikiran hebat berpikir sama. Zuan tercengang. Kami sedang menunggu seseorang. Dia bertanya, siapa yang kita tunggu? Siesiu? Jawab Sang Liu Yu. Siesiu. Zuan membutuhkan waktu beberapa saat untuk memproses informasi ini. Jadi, kepala sekolah bahkan berhasil membuat Siesiu ikut dengan kita. Kepala sekolah ini benar-benar bijaksana. Dengan dia di sekitar, akan jauh lebih mudah untuk mengambil alih kepemilikan Sekte Bunga Plum. Petik 2. Meskipun Siesiu biasanya berperilaku sembrono, dia masih putra penguasa kota. Kehadirannya akan membantu memperlancar sebagian besar prosedur resmi. Sang Liu Yu menggelengkan kepalanya. Luofu tidak mengatur kedatangannya. Dia ingin Anda menjadi orang yang mengundangnya. Petik 2. Saya harus mengundangnya. Zuan tercengang. Iya, Sang Liu Yu tersenyum. Akademi tidak bisa begitu saja mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah menerima 7,5 juta tael perakmu, apalagi membiarkan seseorang seperti Siesiu mengetahuinya. Kami membutuhkan Anda untuk melangkah maju dan mengedepankan ini. Aku hanya akan berpura-pura membantumu. Petik 2. Zuan terdiam beberapa saat. Apakah kamu serius? Kepala sekolah yang cantik itu sangat suka memakai stoking hitam bahkan hatinya telah berubah menjadi hitam. Dia benar-benar tidak akan melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk memanfaatkanku. Apakah kamu merasa bermasalah? Sang Liu Yu bertanya. Tidak semuanya. Zuan menggeleng. Sejujurnya, Jiang Luofu sudah memperlakukannya dengan cukup baik. Surat promise untuk 7,5 juta tael perak hanya akan membusuk jika dibiarkan begitu saja, jadi dia mengambil kesempatan untuk menukarnya dengan beberapa bantuan, dan Jiang Luofu sangat dermawan padanya. Tolong. Zuan selesai menimbang pro dan kontranya. Mari kita cari Siesiu. Sang Liu Yu tidak keberatan, dan mengikutinya saat dia berjalan ke kelas langit. Sepanjang jalan, dia bertanya padanya beberapa kali tentang hubungannya dengan Zeng Dan. Zuan memberikan serangkaian jawaban yang ambigu dan tidak berkomitmen. Merasa bahwa dia tidak ingin membicarakan masalah tersebut, Sang Liu Yu tersenyum lembut dan tidak menekan lebih jauh. Keduanya tiba di kelas langit. Zuan memanggil Siesiu sambil mengambil kesempatan untuk mengamati kelas. Jelas, cucu yang jarang datang ke sekolah. Zeng Dan juga belum kembali ke kelas. Untuk apa kedua, guru ini membutuhkanku. Siesiu merasa sangat sulit untuk menyebut Zuan sebagai gurunya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah memanggilnya keluar kelas dengan tepat menggunakan otoritasnya sebagai seorang guru. Guru yang memberi ceramah di kelas itu diliputi kegembiraan ketika dia melihat Sang Liu Yu, dan hanya memiliki sedikit perhatian untuk hal lain. Sang Liu Yu tersenyum. Bukan aku yang membutuhkanmu untuk sesuatu, melainkan Su, guru Su. Mengapa saya merasa aneh memanggilnya, guru, juga. Siesiu menatap Zuan dengan senyum pahit. Eh, ajar. Zuan tertawa dan memeluknya. Anda tidak harus melakukan itu. Panggil saja aku Ahsu saat kita tidak berada di tempat umum. Petik 2 Siesie tertawa dengan canggung. Ahsu, untuk apa kau membutuhkanku? Zuan menjawab, kamu ada di sana ketika aku memenangkan 7,5 juta tael perak dari Sekte Bunga Plum. Bukan. Saat itu, Mei Chao Feng menulis surat promise untuk saya. Karena dia sudah meninggal, tidak ada cara baginya untuk melunasi hutangku ini. Jadi satu-satunya yang harus aku lakukan adalah mencoba mengambil alih asetnya. Aku datang kepadamu karena aku butuh bantuan. Petik 2 Saya Siesiu hanya tertarik pada pengejaran rok, dan dia benar-benar tidak peduli dengan prosedur resmi ini, apalagi sesuatu yang sebesar ini. Dia baru saja akan menolak Zuan saat matanya tertuju pada Sang Liu Yu yang berdiri di sampingnya. Apa yang Guru Sang lakukan di sini bersamamu? Dia bertanya dengan bingung. Zuan berkata, tentu saja dia ada di sini untuk membantuku memulihkan hutangnya. Mata Siesiu membelalak. Brother Zhu benar-benar luar biasa. Guru Sang dikenal sebagai orang yang mulia dan berbudiluhur yang tidak terlalu peduli pada pengejaran duniawi. Namun entah bagaimana, Anda benar-benar bisa meyakinkan dia untuk membantu Anda. Petik 2 Zuan tertawa, kamu menyanjungku. Saya selalu menjadi pria yang populer. Petik 2 Siesiu tidak menanggapi itu. Setelah jeda singkat, dia setuju untuk pergi bersama mereka. Lagi pula, bahkan jika dia tidak keberatan menyinggung Zuan, dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Sang Liu Yu. Tidak ada seorang pun di akademi yang tidak menyukai guru wanita yang lembut dan cantik seperti Sang Liu Yu. Meskipun perasaan Siesiu padanya tidak sekuat perasaan orang lain, berada di perusahaan dengan kecantikan yang luar biasa masih merupakan urusan yang mengembirakan. Membantu Zuan hanyalah masalah sampingan. Haha, kamu yang terbaik. Zuan mengepalkan tinjunya dengan hormat. Dia tidak repot-repot memikirkan mengapa orang ini menerima. Yang dia pedulikan hanyalah menyelesaikan pekerjaan ini dan selesai. Mereka bertiga meninggalkan akademi bersama dengan sekelompok kecil spesialis. Mengingat sifatnya, Sang Liu Yu sudah sangat membantu kepala sekolah hanya dengan mengikuti. Menanyakan lebih banyak darinya akan membuatnya kesal. Sepanjang jalan, Siesiu berusaha sekuat tenaga, mencoba melibatkan Sang Liu Yu dalam berbagai topik. Meskipun filosofinya selalu untuk tidak pernah meninggalkan seluruh hutan untuk sebatang pohon, Sang Liu Yu terlalu cantik. Bahkan dao wanitanya pun terguncang. Dia mencari segala macam alasan untuk memulai percakapan dengannya, dan bahkan menggunakan beberapa metode rayuannya. Sayangnya, Sang Liu Yu menanggapi semua usahanya yang putus asa dengan cara yang tercemar tetapi tidak tertarik. Merasakan sikapnya, Siesiu mengaku kalah untuk saat ini. Dia mengalihkan perhatiannya ke Zuan. Brother Zhu, kekagumanku padamu semakin meningkat. Kamu, kagumi aku, mengapa? Zuan menjawab secara naluriah, pikirannya masih asyik dengan interaksinya dengan Zeng Dan. Bagaimana caramu meyakinkan Guru Sang untuk ikut denganmu? Anda bahkan telah mengambil Kiyuhong Lei dari Immortal Abode. Dulu mungkin kebetulan, tapi ketika hal seperti itu terjadi beberapa kali, pasti ada alasan di baliknya. Siesiu menatapnya dengan mata penuh harap. Zuan melambaikan tangannya dengan santai. Kamu salah paham. Bagaimana? Siesiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu melewatkan beberapa gadis penting lainnya. Cucu Yan, misalnya, kata Zuan dengan bangga. Ini adalah jepretan 360 derajat yang lengkap. Tentu saja dia bangga dengan pencapaiannya. Siesiu menggertakkan giginya tanpa suara. Bro, biarpun kamu luar biasa, tidak perlu pamer seperti ini di depanku, kan? Apa yang dapat saya? Zuan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika seorang pria terlalu luar biasa, dia secara alami harus berurusan dengan masalah-masalah seperti ini. Gigi Siesiu berderit, dan rahangnya mulai sakit. Sang Liu Yu, yang mendengarkan percakapan mereka, menahan keinginan untuk memutar matanya. Siesiu membutuhkan waktu beberapa saat untuk menghilangkan kesuramannya. Baik. Momo-momong, Ahsu, bagaimana Anda bisa mendapatkan lagu, Smiling, Road Wanderer, terakhir kali? Petik 2 Zuan memaksakan senyum. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa bukan aku yang memikirkannya? Ahsu, kamu terlalu rendah hati. Siesiu berkata sambil menghela nafas. Zuan menjadi sedih juga. Mengapa tidak ada dari kalian semua yang percaya padaku saat aku mengatakan yang sebenarnya? Apakah saudara Xie juga tertarik pada musik? Katanya sebagai gantinya. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak tertarik sedikit pun padanya. Siesiu tertawa. Aku hanya mengambil sedikit untuk mengejar gadis-gadis. Zuan kaget lalu meraih tangan Siesiu. Bro, orang-orang hebat berpikiran sama. Sang Liu Yu menarik nafas dalam, menenangkan, dan tetap diam. Karena kakak Xie tidak tertarik pada musik, kenapa kamu bertanya padaku tentang ini? Jika Anda ingin menggunakan lagu itu untuk menjemput beberapa gadis, silakan, silakan, kata Zuan dengan acuh-ta'acuh. Ini bukan untuk menjemput gadis, Siesiu tersenyum pahit. Namun, kakak perempuan saya cukup tertarik dengan lagu itu. Dia punya banyak hal yang ingin dia tanyakan padamu. Petik 2 Ekspresinya membeku di tengah mengatakan ini. Zuan baru saja mengatakan bahwa dia hanya belajar musik untuk menjemput gadis-gadis. Namun disinilah dia, mempersembahkan saudara perempuannya kepadanya. Bukankah pada dasarnya dia mengirimnya seperti anak domba ke dalam sarang harimau? Untungnya, Sang Liu Yu menyelamatkannya dari rasa malunya dengan menyelam mereka. Ah Su, aku juga telah mendengar tentang masalah, pengembara bangga tersenyum tadi pagi. Bukankah kamu sudah memberitahuku terakhir kali lagu, Scenery of Home, adalah satu-satunya yang kamu tahu. Petik 2 Bab 302 Peniruan Identitas Zuan tertawa malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, itu berbeda. Saya hanya tahu cara memainkan satu lagu pada alat musik itu. Si Esiu menghela nafas memuji. Kamu sangat rendah hati. Ini hampir tidak terlihat seperti gaya Ah Su. Petik 2 Zuan merasa ucapannya masuk akal. Jadi bagaimana jika dia menjiplak karya orang lain? Lagipula tidak ada orang di dunia ini yang tahu. Tunggu, apa sih yang aku katakan? Merupakan suatu kehormatan untuk memperkenalkan dunia ini pada budaya dan karya seni dari dunia saya sebelumnya. Kenapa sih aku merasa bersalah? Sang Liu Yu menyenandungkan beberapa nada. Lagu itu tak lain adalah Melody, The Smiling, Proud Wonderer. Ah Su, aku sangat suka lagu ini. Rasanya begitu bebas dan tidak terkendali, dan saya merasa bersemangat hanya dengan mendengarkannya. Kedengarannya seperti nyanyian perang suku binatang. Ini sangat mirip dengan B. B, ada apa lagi? Petik 2 Dia adalah seorang guru bahasa asing, jadi dia sangat berpengalaman. Itulah mengapa tidak ada yang meragukan kata-katanya ketika dia membandingkannya dengan lagu perang suku binatang. BGM Itu artinya musik latar, jelas Zuan. BGM Sang Liu Yu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mahir dalam banyak bahasa, tetapi dia tidak tahu ras apa bahasa ini. Setelah bingung beberapa saat, dia menyerah untuk mencari tahu. Kudengar kau memenangkan Ratu Pelacur paling populer di Immortal Abode dengan menggunakan lagu ini. Benarkah? Zuan melambaikan tangannya dengan acuh. Itu semua hanya rumor yang dibesar-besarkan. Anda tidak bisa begitu saja mempercayai apapun yang anda dengar saat ini. Petik 2 Itu tidak benar. Sang Liu Yu sangat terkejut. Dia menatap si Esiu dengan bingung. Tapi karena lagu inilah kau memenangkan hati Lady Kiyu. Si Esiu menangis mendukung. Omong kosong. Bukan lagu ini yang membuat saya mendapatkan kasih sayangnya, itu adalah daya tarik dan bakat saya, jawab Zuan dengan cara yang benar-benar mematikan. Semua orang dalam kelompok mereka, Si Esiu, Sang Liu Yu, dan bahkan mereka yang mengikuti mereka, tercengang. Bagaimana bisa orang yang tidak tahu malu seperti itu ada di dunia ini? Sang Liu Yu adalah orang pertama yang memulihkan ketenangannya. Ah Zu, mengapa kamu tidak membuat lagu untukku kapan-kapan? Semua lagumu sangat menarik. Petik 2 Scenery of Home, God of Gumbling, dan The Smiling, Proud Wonderer benar-benar menyegarkan. Mereka benar-benar berbeda dari lagu-lagu dunia ini, namun tetap bernuansa musik. Sangat mudah untuk terinspirasi oleh lagu-lagu ini. Tentu, Zuan langsung setuju. Di belakang mereka, Si Esiu merasa cemburu menguasai dirinya. Saya akan meminta saudara perempuan saya untuk mengajari saya sedikit lebih banyak tentang musik jika saya tahu bahwa musik akan membawa banyak manfaat. Beberapa saat kemudian, kelompok itu tiba di kasino Silverhook. Zuan memegang surat promes dari Sekte Bunga Plum di tangannya, yang telah diberikan oleh Sang Liu Yu kepadanya sebelumnya, dan memulai pengambil alihan. Plum Blossom Sekte berada dalam kekacauan setelah kematian Mei Chao Feng, dan bahkan Plum Blossom Seven, yang bertanggung jawab atas Silverhook Casino, telah dibunuh oleh Sikun yang marah, yang membuat masalah semakin berantakan. Zuan mewakili kelancu sampai batas tertentu. Selain itu, dia memiliki karyawan Akademi Brightmoon dan bahkan putra tuan kota bersamanya. Bersama-sama, mereka mewakili tiga kekuatan terbesar kota Brightmoon. Bagaimana orang dari Silverhook Casino berani melawan? Bahkan jika ada keberatan atas pengambil alihan tersebut, baik Zuan maupun Sang Liu Yu tidak perlu melakukan apapun untuk mengatasinya. Kelompok profesional yang dikirim oleh Akademi mengurus semuanya. Si Esiu tidak tahu kesepakatan macam apa yang dicapai Zuan dengan Akademi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Mengapa Akademi membantu Zuan begitu banyak? Orang ini benar-benar satu-satunya. Begitu banyak orang membencinya, namun sekelompok orang lain mencintainya. Para profesional yang dikirim Jiang Luofu dengan mereka memang luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka telah menginventarisir hampir semua aset kasino Silverhook dan instrumen yang dapat dinegosiasikan, dan membekukan akun mereka. Setiap orang yang dulu bekerja di bawah sekte bunga plum diusir, dan segel ditempelkan di atas pintu. Nantinya, Akademi akan mengirimkan personel logistik untuk merekrut tenaga baru, melakukan renovasi, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan. Dengan efisiensi Akademi yang luar biasa, pengambil alihan aset plum blosong sekte oleh Zuan kurang lebih terjamin. CSU berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk berada di sisi baik dari dua kekuatan besar ini, jadi dia memerintahkan beberapa bawahan Yemen untuk datang dan membantu. Ini membuat masalah berjalan jauh lebih lancar. Pekerjaan yang awalnya mereka rencanakan untuk diselesaikan selama beberapa hari praktis selesai dalam satu hari. Ah Su, lebih baik kau mengundangku untuk sesuatu yang menyenangkan setelah semua hari ini. Aku sangat lelah, dan punggungku membuatku lelah. Di tengah jalan, CSU mulai lelah. Lagi pula, Playboy ini terlalu malas untuk membantu urusan keluarganya sendiri, apa sih yang dia lakukan di sini. Satu-satunya anugerah adalah kehadiran melamun Sang Liu Yu. Dia terlalu cantik, dan keduanya hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama. Menjadi sedekat ini dengan keindahan seperti itu adalah bentuk kenikmatan tersendiri. Inilah satu-satunya alasan mengapa dia bertahan selama ini. Zuan tertawa. Si Wer, apakah kamu benar-benar menderita sakit punggung di usiamu? Mungkin ada yang salah dengan ginjal Anda. Anda benar-benar harus memeriksanya. Petik 2 CSU kurang dari geli. Semua orang di sekitar mereka mencibir. Bahkan Sang Liu Yu tersenyum. CSU benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bro, apakah kamu buta? Tubuh saya dalam kondisi luar biasa, oke. Bagaimana saya bisa bermain-main dengan semua gadis itu? Mengapa kita tidak mengadakan kontes kecil jika Anda tidak mempercayai saya? Begitu dia memikirkan itu, pemandangan yang dia saksikan di penjara bawah tanah muncul di benaknya, dan perasaan mengerikan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Sial! Lupakan, saya tidak akan bersaing dengan Anda. Anda telah berhasil menguasai CSU untuk 66, 66, 66. Di bawah serangan dendam, Zuan hanya tertawa. Saya hanya bercanda, Bung. Tentu saja saya akan mengundang semua orang keluar untuk makan enak nanti. Petik 2 Semua orang bersorak, langsung termotivasi oleh pernyataan itu. CSU juga merasa sedikit lebih baik. Ada satu tempat terakhir yang harus dituju. Saat mereka memilah-milah tempat itu, seseorang melemparkan seorang pria paruh baya ke guru akademi. Guru Sang, Guru Zhu, orang ini mencoba kabur dengan banyak perbuatan dan uang kertas. Seseorang mengenali pria itu. Bukankah orang ini Plum Blossom For, dari Plum Blossom Sek? Zuan menarik kembali akta dan uang kertasnya. Dia mendengus. Tidak heran aku merasa ada beberapa hal yang hilang saat kami membersihkan sisa kepemilikan Plum Blossom Sek? Jadi mereka semua ada di sini bersamamu. Petik 2 Kebencian pahit memenuhi mata Plum Blossom For. Kuharap kau pergi ke neraka, Zuan. Kamu tidak akan bisa tertawa lama. Petik 2 The Plum Blossom Sekte telah melakukannya dengan sangat baik untuk diri mereka sendiri di kota Brightmoon selama ini. Sebagai saudara peringkat keempat dari Sekte itu, kehidupan sehari-harinya sangat nyaman. Namun, orang Zuan ini telah masuk dan merusak segalanya. Pemimpin Sekte mereka terbunuh, Sekte Bunga Plum Yang Mulia telah jatuh dan terbakar, dan dia sendiri menjadi tersesat. Bagaimana mungkin dia tidak membenci orang yang menyebabkan semua ini? Anda berhasil menguasai Plum Blossom For untuk mendapatkan 999 poin rage. Zuan menghela nafas. Bahkan pemimpin Sekte Anda sudah mati, bro. Bukankah kamu hanya membuang-buang nafas? Petik 2 Sang Liu Yu bukanlah penggemar adegan ini. Alisnya berkerut, dan dia berjalan ke satu sisi. Si Esiu dengan penuh semangat mengikutinya. Berbicara dengan rekan-rekan Plum Blossom Sekte ini benar-benar akan membuatnya merasa seperti dia jatuh ke level mereka. Dia lebih suka tinggal dengan guru cantik ini. Aku mendengar bahwa Chen Suan dari Black Queen Stocket sudah mengincar hidupmu. Plum Blossom For meludah dengan marah. Zuan tertawa. Sepertinya kamu tahu sedikit. Tapi, bukankah aku masih hidup sempurna? Petik 2 Saya kira, karena Chen Suan dan Mei Chao Feng adalah saudara, semua orang di Sekte Bunga Plum tahu tentang ini. Plum Blossom For mencibir. Tentu saja tidak mudah untuk membunuhmu saat kamu berada di bawah perlindungan Kelancu. Namun, Anda akan segera menghadapi kemurkaan dari Welgang. Tak seorang pun di kota Brightmoon dapat berharap untuk bertahan lama setelah menyerang baik Black Queen Stocket dan Welgang. Petik 2 Geng Paus Zuan kaget. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang geng ini. Bagaimana saya menyinggung Welgang? Huff. Akta dan uang kertas ini dimaksudkan untuk Bos Welgang. Dia pasti akan marah padamu karena kamu telah mencuri barang-barangnya. Sekilas kegembiraan melintas di mata Plum Blossom For. Jelas, hanya memikirkan bagaimana Zuan akan ditangani membuatnya bahagia. Anda berencana memberikan barang ini kepada Bos Welgang. Zuan kaget. Kamu pernah bertemu Bos Welgang sebelumnya? Tentu saja tidak. Tapi saya membuat janji untuk bertemu dengannya. Plum Blossom For tertawa. Sekte Bunga Plum adalah kapal yang tenggelam, dan semua anggota sekte yang tersisa mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Plum Blossom For telah merencanakan untuk menggunakan beberapa aset di bawah kendalinya untuk mengamankan tempat dengan Welgang. Bagaimanapun, dia adalah salah satu atasan Plum Blossom Sekte, dan bersedia menawarkan hadiah sebesar itu. Hal ini membuat Bos Gang Paus menanggapinya dengan serius, dan dia bahkan setuju untuk bertemu dengannya secara pribadi. Tapi dia hanya satu langkah terlambat, dan akhirnya ditangkap oleh orang ini. Kalau tidak, dia sudah pindah dari bencana ini. Kamu bisa melupakan tentang mencoba mendapatkan informasi intelijen tentang Gang Paus dariku. Aku pasti tidak akan. Ark. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zuan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Dia ngeri. Apa yang kau beri makan padaku? Zuan tersenyum. Tidak ada, hanya pil dengan beberapa parasit yang tersegel di dalamnya. Jika Anda tidak mendapatkan penawarnya dalam waktu sehari, parasit akan mengerami dan mulai bertelur. Darah Anda akan mengangkut telurnya ke seluruh tubuh Anda, dan kemudian mereka akan berenang ke otak Anda sendiri untuk perlahan-lahan melahap materi otak Anda. Cih, touch, touch, saya ingin tahu suara seperti apa yang mereka buat saat mereka mulai mengunyah. Petik 2. Berhenti. Tolong hentikan. Plum Blossom 4 hampir membasahi celananya ketika dia mendengar onomatopoeia. Dia tidak takut dengan racun biasa. Jika dia mati, dia mati. Namun, penderitaan semacam ini akan membuatnya tetap hidup sementara dia sangat mengharapkan kematian. Wajah Zuan menjadi dingin. Jika Anda ingin menyelamatkan diri sendiri, cepatlah dan ceritakan tentang pertemuan Anda dengan bos ini. Jangan tinggalkan apapun. Aku akan memberimu penawarnya setelah aku puas. Petik 2. Sepertinya orang ini sangat takut dengan parasit ini. Zuan telah menghabiskan banyak waktu memikirkan tentang apa yang paling bisa dia gunakan untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya. Semua film horror yang dia tonton sebelumnya memberikan sumber materi yang bagus, tetapi dia masih merasa bahwa bug adalah yang paling efektif. Benar saja, orang ini telah hancur begitu cepat. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Plum Blossom 4 gemetar. Dia dengan cepat menumpahkan semua yang dia tahu. Zuan tenggelam dalam pikirannya saat dia memproses informasi yang telah diberikan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Baiklah. Aku akan memberimu penawarnya setelah aku bertemu dengan bos Welgang. Petik 2. Plum Blossom 4 segera melambaikan tangannya dengan panik. Tuan Mudasu, saya pasti akan mati jika bos itu tahu apa yang saya lakukan. Geng Paus adalah bagian dari dunia bawah tanah tanpa ampun, dan mereka selalu bertindak kejam dan tanpa ampun. Terkadang, mereka tidak hanya membunuh satu orang, tetapi juga menargetkan seluruh keluarga mereka. Inilah yang ditakuti oleh Plum Blossom 4. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aku hanya akan berpura-pura menjadi salah satu bawahanmu. Bagaimana bos Gang Paus bisa mengenali saya? Saya akan memberikan penawarnya setelah semuanya selesai, dan saya bahkan akan membiarkan Anda pergi dengan sejumlah uang pensiun. Pilihan ada padamu. Pikiran Zuan sudah tertuju untuk mencari tahu lebih banyak tentang Gang Paus Misterius ini. Dengan cara ini, dia bisa membawa pulang kejutan yang membahagiakan untuk istrinya. Wajah Plum Blossom 4 menjadi suram. Akhirnya, dia mengangguk. Baik, saya harap Anda menepati janji Anda. Petik 2 Bab 303, tolong jangan mengibarkan bendera apapun. Zuan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Lihat dengan siapa kamu berbicara. Saya selalu menjadi suami yang jujur. Saya tidak pernah berbohong. Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Di dalam, Plum Blossom 4 penuh dengan keraguan. Jauh dilubuk hatinya, dia merasa bahwa pria ini benar-benar berbeda dari bagaimana dia menggambarkan dirinya sendiri. Namun, dia benar-benar tidak punya pilihan. Zuan berlari ke CSU dan menepuk pundaknya. Dia memberinya uang kertas. Bro, aku harus merepotkanmu untuk menghibur semua orang dulu. Aku akan mampir sebentar lagi. Petik 2 Dia merasa seperti dia akan mempermalukan Sang Liu Yu jika dia memberikan uangnya. Jadi dia hanya bisa mempercayakan ini kepada CSU. CSU mengerutkan kening. Bagaimana saya bisa mengambil uang anda? Cepat ambil kembali. Petik 2 Zuan tertawa. Aku tahu Tuan Muda Sia punya uang, tapi seharusnya aku yang memperlakukan semua orang hari ini. Baik, saat itulah CSU merasa nyaman. Tapi Ah Su, kemana kamu pergi sekarang? Aku hanya punya beberapa hal yang harus diurus dulu. Zuan berkata dengan samar. Dia kemudian berjalan ke Sang Liu Yu untuk memberitahu dia juga. Sang Liu Yu agak terkejut ketika dia mendengar bahwa Zuan harus diurus. Namun, dia membiarkannya pergi tanpa mendesaknya untuk keterangan lebih lanjut. CSU dengan penuh semangat menyamping ke sisi Sang Liu Yu. Guru Sang, saya tahu restoran baru yang hidangannya cukup luar biasa. Sebelah sini, katanya dengan sikap mengjilat. Sang Liu Yu hanya tersenyum sopan sebagai balasannya, dan dia perlahan pergi. CSU mengikutinya. Bahkan dia sendiri sempat terhalang oleh tindakannya. Ketika datang ke gadis-gadis yang bermain dengannya, dia selalu datang dan pergi seperti yang dia inginkan. Namun sekarang dia mengikuti Guru Sang berkeliling seperti seekor anjing. Namun, Guru Sang benar-benar luar biasa. Dia benar-benar berbeda dari gadis-gadis lain yang bersama dengannya, dan dia tidak bisa tidak merendahkan dirinya di hadapannya. Sementara itu, Zuan telah berganti menjadi satu set pakaian biasa dari Sekte Bunga Plum, dan mengikuti Plum Blossom 4 ke tempat pertemuan yang dia dan Bos Welgang telah setujui sebelumnya. Sepanjang jalan, Zuan bertanya secara detail tentang apa yang harus dia waspadai. Dia telah berpikir untuk meminta bantuan akademi. Namun, Sang Liu Yu tidak unggul dalam kultivasi, dan dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padanya jika dia membawanya. Plum Blossom 4 juga mengatakan bahwa Bos Misterius Welgang selalu berhati-hati. Jika ada terlalu banyak orang dalam kelompok mereka, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Pertemuan itu sudah dekat, dan tidak ada waktu baginya untuk menghubungi klan Chu untuk mengirim bantuan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil risiko tanpa bantuan ekstra. Dia memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan bertarung atau lari. Dengan tingkat kultivasi dan pengalamannya saat ini, dia yakin bisa menjaga dirinya tetap hidup. Selain itu, dia tidak pergi ke sana untuk berkelahi, tetapi untuk mengumpulkan informasi. Mengapa Bos Geng repot-repot dengan orang rendahan, seperti dia sama sekali. Karena sangat berhati-hati, Bos Geng ini telah memesan kamar pribadi di restoran kelas 1. Seorang pria yang tampak tangguh menghentikan mereka saat mereka masih di bawah. Dia memeriksa mereka secara menyeluruh untuk senjata. Karena puas, dia memberi isyarat agar mereka pergi ke atas. Sementara itu, beberapa anggota geng lainnya memeriksa jalanan di luar dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka tidak diikuti oleh siapapun. Baru setelah itu mereka diizinkan lewat. Zuan mengagumi kewaspadaan mereka. Ini persis seperti bagaimana sindikat kejahatan di drama TV beroperasi. Tunggu, tapi Welgang ini benar-benar sindikat kejahatan di kehidupan nyata. Saat mereka mencapai lantai 2, seseorang membukakan pintu untuk mereka. Plum Blossom 4 menelan ludah. Dia sudah sangat gugup. Zuan mengulurkan tangan dan mendorong punggungnya dengan lembut, sebagian untuk memberi semangat, dan sebagian sebagai bentuk ancaman diam-diam. Plum Blossom 4 tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan masuk. Zuan mengikuti di belakangnya sambil diam-diam mengamati sekelilingnya. Tidak banyak orang di dalam sama sekali. Dibandingkan dengan pengamanan ketat di luar, bagian dalam ruangan tampak hampir kosong. Hanya ada satu orang yang duduk di meja. Sok tersentak di benak Zuan saat dia melihat orang ini. Bos Gang Paus adalah perempuan. Tidak hanya dia perempuan, dia juga cantik. Meskipun dia mengenakan topeng, sosoknya yang proporsional dan kulit putihnya sangat menggoda. Entah kenapa, Zuan merasakan sesuatu yang familiar tentang orang ini. Namun, dia tidak bisa menunjukkan di mana tepatnya dia bertemu dengannya sebelumnya. Mata Boswell Gang tertuju padanya, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Dia tidak berani terus menatapnya. Bagaimanapun, dia saat ini bertindak sebagai bawahan Plum Blossom 4, jadi dia tidak punya hak untuk membiarkan matanya berkeliaran dengan bebas. Aku, aku memberi penghormatan kepada Bos Gang Paus. Plum Blossom 4 tidak menyangka Bos Gang itu adalah wanita cantik juga. Meskipun dia gugup, dia masih menelan tanpa sadar, dan mencuri pandang ke kaki panjangnya yang disilangkan di bawah meja. Wanita itu terkekeh. Suaranya sepertinya menelan jiwanya. Plum Blossom 4 terlalu sopan. Kita semua adalah satu keluarga mulai sekarang. Apakah Anda membawa barang? Petik 2. Barang. Barangnya ada di sini. Plum Blossom 4 segera berkeringat dingin. Sebagian besar uang kertas telah disita. Hanya sedikit yang tersisa yang asli, dan yang lainnya palsu. Tolong izinkan saya untuk melihatnya dulu. Wanita itu mengulurkan tangannya yang halus dan lembut ke arahnya. Plum Blossom 4 menelan. Dia mengutuk Zuan tanpa henti sambil mengingat kata-kata yang harus dia ucapkan. Tepat ketika dia akan berbicara, wanita itu tiba-tiba menjerit kaget. Bos Gang, ada apa? Jantung Plum Blossom 4 mulai berdebar kencang ketika dia melihat pihak lain melihat ke arah bawahan di belakangnya. Bos Gang Paus mengetukkan jari-jarinya dengan lembut ke meja. Siapakah orang-orang ini? Dia melihat ke arah sekelompok pria dengan ekspresi bijaksana. Bos Gang, mereka semua adalah bawahanku. Mereka kurang pengalaman, jadi saya mohon kepada Bos Gang untuk tidak tersinggung jika salah satu dari mereka bertindak gegabuh, kata Plum Blossom 4. Jangan khawatir, aku hanya bertanya dengan santai. Wanita muda itu tertawa dan berdiri. Dia berjalan ke kelompok mereka dan mondar-mandir di sekitar mereka perlahan. Terlintas dalam pikiranku bahwa, meskipun sekte bunga Plum sudah hancur, orang-orang ini masih bersedia mengikutimu. Mereka benar-benar pria yang setia dan berani. Petik 2 Plum Blossom 4 mengeluarkan sapu tangan dan mengusap kilau halus keringat yang menutupi wajahnya. Memang benar, orang-orang ini selalu setia dan jujur. Itulah mengapa saya ingin membawa mereka bersama saya ketika saya bergabung dengan geng Anda. Petik 2 Wanita muda itu terkekeh. Saya selalu menyukai individu-individu berbakat, dan ini tampak seperti anak-anak muda yang menawan dan cerdas. Zuan mengerutkan kening dalam hati. Ada yang baik dan benar-benar salah. Seseorang dengan status bos Gang Paus harus fokus mendiskusikan bisnis dengan Plum Blossom 4. Mengapa dia memperhatikan bawahannya? Mungkin seseorang telah melihat melalui penyamarannya. Namun, seharusnya tidak demikian. Dia menganggap penyamarannya sangat lumayan. Plum Blossom 4 juga tidak memberikan apa-apa, jadi seharusnya tidak ada cara bagi anggota Welgang untuk mengenalinya. Dia secara bertahap menenangkan dirinya dengan pikiran-pikiran ini. Hal terakhir yang dia inginkan adalah dia memperhatikan dia bertingkah aneh. Jika bos senang maka saya senang, kata Plum Blossom 4 dengan senyum menyesal. Yang ini sepertinya yang paling menarik. Wanita muda itu berhenti di sisi Zuan. Zuan tiba-tiba mencium aroma yang lembut. Ekspresinya menjadi ngeri saat realisasi menyerangnya, tapi itu sudah terlambat. Wanita muda itu bergerak secepat kilat, menyegel beberapa titik akupuntur tubuhnya. Bab 304, memasuki sarang macan. Hidung Zuan dipenuhi dengan aroma wawangian yang familiar. Pada saat itulah, dia tahu dia telah mengacau. Jika dia bisa mengenalinya melalui baunya, tidak mungkin dia gagal mengenalinya, karena dia hanya mengenakan pakaian sekte bunga Plum sebagai penyamaran. Namun, dia hanya selangkah terlalu lambat. Titik akupunturnya telah disegel oleh pihak lain, dan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Plum Blossom 4 was-was-was. Dia berdiri karena panik. Apa yang sedang dilakukan bos geng itu? Dia meminta. Wanita muda itu mengejek. Dengan jentikan jarinya, pelindung kukunya menembus dahinya. Seluruh tubuh Plum Blossom 4 bergetar, dan dia jatuh lemas ke atas meja, senyum menyanjung membeku di wajahnya. Melihat ini, anggota sekte bunga Plum lainnya berbalik dan mencoba lari. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi karena wanita muda itu tiba-tiba bergerak, mereka tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Jika Plum Blossom 4 tidak terbunuh, mereka mungkin akan menemukan keberanian untuk melawan. Namun, Plum Blossom 4 telah menemui ajalnya dalam sekejap. Mereka semua gemetar ketakutan, bergegas untuk menjadi orang pertama yang keluar dari ruangan itu. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa berlari lebih cepat dari bos gang paus itu. Namun, selama mereka lebih cepat dari rekan mereka, dan Welgang terhenti saat berurusan dengan para tersesat, maka mereka masih memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, wanita muda itu memberi isyarat dengan jarinya. Seolah dikendalikan oleh suatu kekuatan misterius, air di atas meja, yang telah tumpah ketika teh dibuat sebelumnya, mengalir bersama membentuk selusin atau lebih tetesan. Dengan jentikan jari wanita muda itu, tetesan itu terbang keluar dengan kekuatan yang luar biasa, berdampak pada punggung anggota sekte Bunga Plum yang melarikan diri. Dalam sekejap mata, punggung mereka tercabik-cabik hingga berdarah. Teriakan mereka tiba-tiba berhenti, gemetar. Bos, apa yang terjadi? Khawatir dengan gangguan yang tiba-tiba, orang-orang dari Welgang, yang telah ditempatkan di luar, bergegas masuk. Wanita muda itu sudah duduk santai di kursinya. Dia mengambil pelindung kuku baru dan memakainya. Tidak apa, bersihkan yang berantakan. Bawahannya tidak berkomentar lebih lanjut. Bagi Welgang, membunuh beberapa orang dengan santai adalah kejadian yang sangat umum. Iya Siao, periksa barang-barang yang dia bawa. Wanita muda itu menunjuk ke arah Plum Blossom 4. Dimengerti, seorang pria bertubuh besar berjalan mendekat, janggutnya diikat. Dia mengacak-acak kantong Plum Blossom 4 dan mengambil setumpuk kertas. Sialan ini, selain dari beberapa uang kertas asli, yang lainnya adalah palsu. Aku akan membunuh semua Plum Blossom ini. Petik 2 Dia berjalan ke arah Zuan, meretakkan buku-buku jarinya dengan mengancam. Aku masih berguna untuk orang ini. Kalian semua boleh pergi, kata wanita muda itu dengan sikap tidak tertarik. Meskipun nadanya acu tak acu, anggota Welgang tetap serius. Mereka membersihkan kamar dan pergi dengan cepat. Iya Siao, yang beberapa saat lalu bertingkah tangguh, pergi juga, membawa Plum Blossom 4 bersamanya. Zuan menghela nafas dalam-dalam saat pintu tertutup di belakang mereka. Siapa yang mengira kamu, yang selalu tampak begitu lemah dan lembut, untuk benar-benar memiliki sisi yang menakjubkan? Wanita muda itu melepas kerudungnya, menampakkan wajah familiar di baliknya. Siapa lagi selain Zeng Dan? Saya kira kami hanya bisa mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak memahami wanita. Semakin cantik wanita itu, semakin baik mereka dalam berbohong. Petik 2 Zuan mendengus Saya benar-benar tidak mengerti Anda. Anda biasanya tampak seolah-olah Anda bahkan tidak akan menyakiti lalat, namun Anda telah mengambil empat nyawa bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Petik 2 Apa kau membicarakan tentang anak buah Plum Blossom 4? Zeng dan tertawa pelan. Orang-orang ini mengandalkan sekte bunga Plum untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun, dan telah melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Mereka seharusnya sudah lama mati. Mereka harus bersyukur bahwa saya tidak menyiksa mereka. Petik 2 Haruskah aku berterima kasih pada tempatnya? Zuan berkata dengan nada mengejek. Mereka tidak perlu berterima kasih padaku. Jika mereka ingin berterima kasih kepada seseorang, maka mereka harus berterima kasih kepada Anda. Jika saya tidak sibuk memikirkan bagaimana menghadapi Anda, mereka tidak akan menikmati kematian secepat itu. Zeng dan berdiri dan berjalan ke sisinya. Aroma samar Zeng dan bertahan di sekitarnya. Zuan tertawa. Jadi, apakah kamu sudah tahu bagaimana kamu akan berurusan denganku? Tidak juga. Sejujurnya aku tidak berharap untuk bertemu denganmu dalam keadaan seperti ini. Zeng dan mengusap pelipisnya. Dia bisa merasakan sakit kepala. Zuan menghela nafas. Semua orang bertanya-tanya siapa bos dari Welgang itu. Sampai batas tertentu, Anda bahkan lebih misterius daripada Chen Xuan. Siapa yang mengira bos dari organisasi kriminal legendaris yang melakukan pembunuhan kejam seperti itu adalah nona muda yang jujur dan pantas dari klan Zeng. Dia menatap wanita cantik di depannya. Di sisi manakah dirimu yang sebenarnya? Sisi mana yang lebih kamu sukai? Zeng dan pindah ke sisinya. Ujung kukunya meluncur dengan lembut di wajahnya. Akhirnya berhenti di lehernya. Tenggorokan Zuan menjadi kering. Dia tidak lupa bahwa Plum Blossom 4 telah mati hanya dengan menjentikkan pelindung kukunya. Tentu saja aku lebih suka wanita muda pemalu yang telah aku tekan ke dinding itu. Wajah Zeng dan memerah, tapi dia segera menutupinya. Huff. Sebaiknya hentikan omong kosong itu. Aku bukan diriku yang sama sebelumnya. Jika kamu membuatku kesal, kamu mungkin mendapati dirimu kehilangan satu lidah. Petik 2. Zuan tertawa. Apakah kau tahan melihatku kehilangan lidahku? Zeng dan menyipitkan matanya. Niat membunuh yang meletus darinya membuat Zuan melompat ketakutan. Ujung kukunya melengkung tepat di bawah dagunya. Senyuman berbahaya muncul di wajahnya. Kalau begitu, julurkan lidahmu. Haruskah kita melihat apakah saya tahan melihat Anda kehilangannya? Petik 2. Hmm, Zuan menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia tidak berani menjulurkan lidahnya. Jika dia benar-benar kehilangan lidahnya karena ini, itu akan menjadi kisah yang terlalu tragis. Setelah merasakan niat membunuhnya yang sebenarnya, Zuan tidak berani memprovokasi dia lebih jauh. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan kecantikan berbahaya ini dengan putri halus dan lembut dari klan bangsawan. Dia mulai bertanya-tanya apakah wanita ini bipolar. Ada ketukan cepat di pintu. Zeng dan mengerutkan kening. Apa itu? Katanya dingin. Suara Yasiao datang dari balik pintu. Bos geng, berita dari pulau. Ada hal-hal penting yang perlu dibahas. Silakan kembali. Petik 2. Zeng dan memakai kerudungnya lagi. Dia membuka pintu. Informasi apa itu? Yasiao menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan selembar kertas. Tidak disebutkan, itu hanya meminta dengan hormat agar kamu kembali. Aku akan kembali dan melihat apa yang terjadi, kata Zeng dan dengan muram. Dia biasanya harus memainkan peran sebagai rindu pertama klan Zeng, jadi dia tidak akan pergi ke pulau itu kecuali ada masalah penting. Namun, dia belum terlalu khawatir. Terlepas dari urgensi dalam pesan berkode, itu jelas bukan situasi bencana. Dia tahu bahwa pulau itu sendiri tidak dalam bahaya. Mungkin itu semacam keputusan terkait bisnis atau keputusan penting lainnya yang membutuhkan kehadirannya. Hal-hal ini terjadi dari waktu ke waktu. Zeng dan menunjuk Zuan. Bawa dia. Zuan sangat murung. Dia pergi untuk mendapatkan informasi intelijen tentang bos geng paus dan tempat persembunyian mereka, dan berhasil melakukannya, tetapi dari cara dia mendapatkannya. Dia benar-benar tidak bisa membuat dirinya merasa senang sama sekali tentang hal itu. Yasiao mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Zuan dengan tangannya. Tidak akan mudah bagi kami untuk bergerak di kota sambil menyeret seseorang bersama kami. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk menyingkirkan bunga plum ini? Petik 2. Zeng dan memelototinya. Apakah kamu memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu? Yasiao langsung berkeringat dingin. Yang rendah hati ini tidak berani. Katanya dengan panik. Zuan mengacungkan jempolnya. Seperti inilah seharusnya bos geng. Namun, sisi dirinya ini benar-benar terlalu berbeda dari gadis lembut dan pendiam yang sudah biasa dia lakukan. Sebuah karung hitam dilemparkan ke atas kepala Zuan, setelah itu dia samar-samar merasakan tubuhnya dilemparkan ke dalam kereta. Rasanya seperti dia dibundel masuk dan keluar dari empat atau lima gerbong berbeda secara berurutan, sebelum semuanya mulai tenang. Dari naik turunnya lembut yang dia alami, dia mengira bahwa dia telah dipindahkan ke sebuah perahu. Awalnya, dia mengira Zheng dan akan datang dan membebaskannya, tetapi sepertinya dia tidak berniat melakukannya. Dia terlempar ke dalam kabin seolah-olah dilupakan. Apa-apaan? Apakah mereka khawatir saya akan mengingat jalan ke markas Welgang? Setelah pikiran marah yang tiba-tiba itu, Zuan dengan cepat menjadi tenang. Cara mereka memperlakukannya pasti berarti mereka tidak berniat membunuhnya. Jika mereka malah membiarkan dia mengamati jalan ke markas rahasia mereka, mereka benar-benar tidak punya pilihan selain membungkamnya. Saat itu, dia ingat bahwa dia sekarang tahu identitas Zheng dan. Apakah dia benar-benar akan membiarkannya pergi begitu saja? Pikirannya bergumul dengan dua pilihan. Di perahu yang sama, Zheng dan juga mengalami konflik. Angin sejuk tidak menghilangkan kegelisahannya. Dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi Zuan. Dia juga tidak mengira akan bertemu Zuan di restoran itu. Dia tahu dari bagaimana dia mengerutkan alisnya bahwa dia sudah mengenalinya, dan dia harus membuat keputusan cepat. Itu semua adalah kesalahan orang itu karena terlalu mempermainkannya, sehingga dia bahkan lupa mengganti aromanya ketika dia mengganti pakaiannya. Jika dia berpikiran jernih, dia tidak akan pernah membuat kesalahan sesederhana itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Tidak mungkin dia bisa membiarkannya pergi, karena dia sudah menemukan identitasnya. Begitu dia terungkap, tidak hanya dirinya dan Welgang, tetapi seluruh klan Zheng, akan menghadapi bencana. Namun, membunuhnya sepertinya sedikit sia-sia. Lupakan, saya akan mencoba dan melihat apakah saya masih bisa mendapatkan surat promise itu darinya. Itu bukan hanya 7,5 juta tael perak dari Sekte Bunga Plum. Kasino yang diam-diam didukung oleh klan Zheng juga berutang 500 ribu tael padanya. Tidak hanya dia gagal mendapatkan informasi apapun dari upaya mengjebak madu, dia malah menderita kerugian besar sendiri. Sudah waktunya dia mengubah taktik. Jika metode lunak tidak berhasil, dia harus menggunakan metode yang lebih keras. Orang itu bisa saja hancur karena siksaan. Sementara mereka berdua tenggelam dalam pikiran mereka, perahu itu tiba di Pulau Paus. Zuan dibawa keluar, karung hitam di atas kepalanya dilepas dan di akhirnya bisa melihat cahaya lagi. Dia memeriksa sekelilingnya. Mereka berada di sebuah pulau kecil. Kabut tipis menutupi segalanya, dan tidak ada daratan lain yang terlihat. Dia terkesan dengan ukuran Bright Moon Lake, bahkan cukup besar untuk menyembunyikan tempat seperti itu. Itu benar-benar luas dan misterius. Bos geng, haruskah kita melempar orang ini ke penjara? Iya Xiao bertanya. Setelah sedikit ragu, Zheng Dan berkata, bahwa dia bersamaku. Dia khawatir sesuatu akan terjadi jika dia melepaskan orang ini dari pandangannya. Gang Paus itu penuh dengan satu kesalahan langkah dan orang ini mungkin saja akan mati. Selain itu, tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah penting apapun yang membawanya ke sini. Dia perlahan bisa menyelesaikan masalah dengannya begitu dia selesai. Kelompok itu langsung menuju ke Aola pertemuan. Tepat ketika mereka akan mencapai Aola, sebuah suara ceria melayang ke arah mereka. Hmm, hanya mencoba menemukan cara untuk menyingkirkannya mulai membuatku pusing, tapi sepertinya semua usaha itu tidak perlu. Bukankah ini Tuan Muda Klancu, Zuan? Bukankah Anda memiliki banyak ahli yang melindungi Anda? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Petik 2 Bab 305, Permintaan Yang Tidak Masuk Akal Zuan melihat ke arah sumber suara itu dan melompat ketakutan. Seorang pria berambut merah berdiri di sana, ekspresi mendominasi di wajahnya. Dia memandang Zuan seolah sedang melihat ternak yang menunggu untuk disembeli. Chen Suan, mengapa kamu di sini? Zheng Dan mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Pria ini jelas Chen Suan, master dari Black Wind Stoket. Dia tidak menyangka akan melihat Suan ditangkap. Ini benar-benar kesenangan yang tak terduga. Chen Suan menghela nafas. Aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan bos geng, tapi aku tidak tahu kau tidak ada di pulau. Saya harus meminta pengampunan Anda. Chen Suan menggenggam tinjunya untuk meminta maaf. Zheng Dan mengerutkan kening. Orang ini juga hebat. Meskipun permintaan maafnya tidak tulus, dia tidak dalam posisi untuk mengkritiknya lebih jauh. Bolehkah saya bertanya mengapa master Stoket ingin bertemu dengan saya? Chen Suan tertawa. Biar aku singkirkan itu sebelum kita membahas masalah penting, katanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melompat ke depan, tangannya yang besar meraih ke arah Zuan. Seluruh tubuh Zuan disegel, dan tidak ada cara baginya untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan tangan-tangan itu turun ke arahnya seperti cakar elang. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benaknya. Dia mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tetapi tidak ada waktu. Saya mati. Saat itu, dia merasakan angin sepoi-sepoi yang harum. Zheng Dan muncul di depannya, tangan terulur untuk menghadapi serangan ini. Dalam sekejap, mereka berdua bertukar satu pukulan. Chen Suan melakukan backflip, memelototi Zheng dan saat dia mendarat. Bos geng, apa artinya ini? Dia mencoba menyembunyikan keterkejutannya yang luar biasa. Kultivasi wanita ini jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Zuan juga tercengang. Dia kagum karena Zheng Dan telah menyelamatkannya, dan sangat kagum karena dia begitu kuat. Chen Suan adalah kultivator peringkat ke-6, namun Zheng Dan tetap bertahan dalam pertukaran ini. Apakah dia juga di peringkat ke-6? Itu seharusnya tidak mungkin. Zheng Dan menatap Chen Suan dengan dingin. Aku baru saja akan menanyakan hal yang sama kepada Master Stoket Chen. Chen Suan menunjuk Suan. Kamu tahu betul bahwa aku menyimpan dendam yang besar terhadap Suan. Mempertimbangkan hubungan kita, saya tidak percaya itu masalah yang terlalu besar bagi Anda untuk menyerahkan tahanan Anda ini kepada saya. Apakah aku salah? Zheng Dan menjawab, jika itu orang lain, saya tidak akan mempermasalahkannya sama sekali. Namun, saya masih memiliki kegunaan untuk orang ini, jadi saya harus meminta maaf sebagai gantinya. Petik 2. Chen Suan terkejut sesaat, tetapi segera melontarkan senyum cepat. Masa bodoh. Bagaimanapun, aku akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Aku akan memberikan bantuan ini kepada bos geng hari ini. Petik 2. Terima kasih atas pengertian Anda. Zheng Dan merasa tanggapannya agak aneh. Chen Suan dikenal sebagai orang yang kasar dan tidak masuk akal. Mengapa dia begitu menyenangkan hari ini? Sekarang, bisakah pemimpin benteng berbicara tentang apa yang membawamu ke sini? Zheng Dan bertanya. Mari kita bicara lebih banyak di dalam. Chen Suan tertawa keras, memberi isyarat padanya untuk memasuki aula pertemuan. Perasaan aneh mengganggu Zheng Dan. Tiba-tiba seolah-olah geng paus ini benar-benar milik Chen Suan. Dia hampir merasa seolah-olah tuan dari tempat ini menerimanya sebagai tamu. Terlepas dari ketidaknyamanannya, dia memutuskan untuk tidak bertengkar karena masalah sekecil itu. Dia hanya berjalan menuju aula pertemuan, wajahnya mendung. Bos geng, kamu sudah kembali. Seorang pria kecil kurus dengan kumis panjang menyambutnya dengan senyuman. Ini adalah Liu Chan, seorang pria yang menjabat sebagai komandan kedua dan penasihat militer. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas segalanya ketika Zheng dan tidak ada di pulau itu. Apakah Anda yang mengeluarkan pesan itu? Zheng Dan bertanya dengan tenang. Liu Chan menjawab dengan tenang, Iya. Chen Suan tiba-tiba berkunjung ke pulau itu dan tidak ada dari kami yang tahu apa yang harus dilakukan, jadi aku tidak punya pilihan selain mencarimu. Petik 2. Saya melihat. Zheng Dan langsung berjalan ke kursi bos. Chen Suan mengambil kursi pertama di sebelah kirinya. Pokok penting lainnya dalam geng paus mengambil tempat mereka secara berurutan. Iya Xiao adalah salah satu dari orang-orang ini. Dia duduk di kursi kelima, di belakang Liu Chan. Zuan terlempar ke sudut terjauh ruangan. Dia melihat beberapa pelayan membawakan teh. Jelas bagi Zuan bahwa mereka akan membahas beberapa hal penting. Begitu mereka selesai berdiskusi, mereka akan menghadapinya. Dia tidak percaya Chen Suan akan menyerah begitu saja. Zheng Dan pernah melindunginya sekali, tetapi dia mungkin tidak melakukannya untuk kedua kalinya. Apalagi fakta bahwa Zheng Dan mungkin ingin dia mati juga. Dia buru-buru memanggil Mili. Permaisuri kakak, permaisuri kakak. Kita berdua akan tamat jika kamu tidak keluar sekarang. Petik 2 Tapi tidak ada respon tidak peduli bagaimana dia memanggil. Jiwa Mili telah diracuni, dan dia pergi ke hibernasi untuk menghilangkan racun itu. Sepertinya sia-sia mengandalkan bantuannya kali ini. Wanita ini sama sekali tidak peduli. Dia sama sekali tidak khawatir hidupku akan segera berakhir. Zuan mengutuk tanpa henti. Tapi mengutuk tidak akan membawanya kemana-mana. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memikirkan satu jalan keluar. Tali yang melilit dirinya cukup mudah untuk ditangani. Masalahnya adalah Zheng Dan telah menutup semua acu points-nya, yang mencegah kinya mengalir. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Aku bisa perlahan membuka titik aku puntur jika aku bisa menggerakkan bahkan satu untaiki. Zuan menutup matanya. Dia mengalihkan inderanya ke dalam, mencoba melihat apakah dia bisa mengumpulkan ki apapun di dalam dirinya. Sayangnya, Zheng Dan sangat ahli dalam penyegelan aku puntur. Dia tidak bisa menggerakkan ki sedikitpun. Tepat ketika dia akan jatuh ke dalam keputus asaan, dia tiba-tiba menemukan segumpal es yang dingin. Hah. Awalnya, dia mengira dia salah. Namun, setelah pengujian lebih lanjut yang cermat, dia memutuskan bahwa memang ada jejak sedingin es di kedalaman dantiannya. Ini adalah. Zuan sangat gembira. Dia sangat akrab dengan energi ini. Tidak ada cara untuk salah mengira aura cucuyan setelah merawatnya hari demi hari. Mengapa kies cucuyan ada di tubuhnya? Dia telah menghabiskan beberapa waktu untuk berlatih teknik pedang kepingan salju yang dia berikan padanya, tetapi dia tampaknya tidak mencapai hasil yang penting. Dia bahkan tidak berhasil menumbuhkan seutas auranya. Dia tidak tahu apakah itu karena kelebihan energi yang dalam tubuh maskulinnya, atau itu adalah sesuatu yang lain. Jejak energi es ini jelas tidak dibudidayakan olehnya sendiri. Saat dia merenungkannya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Mungkinkah dia mengambil ini dari tubuhnya sementara mereka berdua berhubungan erat? Dia buru-buru mencoba memindahkan untayan energi dingin itu, tetapi untayan itu melingkar menjadi bola dan menolak untuk bergerak sama sekali. Sebuah pukulan inspirasi menghantamnya, dan dia mencoba memanggilnya menggunakan jalur aliran pedang kepingan salju. Benar saja, untayan energi dingin akhirnya bergerak. Untayan energi dingin yang sangat murni ini berenang di sekitar meridiannya. Itu tampak seperti gumpalan kecil, namun mengalir tanpa henti, terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar fokus pada kultivasi ini, dan tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Zheng Dan menyesap tehnya dan berkata, apa yang membawa Tuan Benteng ke pulau kita hari ini? Cezuan berkata sambil tertawa, ada beberapa detail sisa tentang masalah izin garam yang belum diselesaikan. Zheng Dan menjadi tidak bahagia. Beraninya dia memanggilnya jauh-jauh ke sini untuk masalah sepele seperti itu. Namun, dia tahu bahwa anggota geng paus lainnya tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi penampilan pribadi Cezuan. Benar-benar tidak ada pilihan selain memanggilnya kembali untuk menengahi. Karena itu, dia menahan kejengkelannya dan meminta beberapa bawahan meresmikan detailnya, setelah itu mereka menandatangani beberapa perjanjian tertulis. Itu adalah urusan yang rumit, dan akhirnya menyebabkan Zheng dan melonggarkan kerah bajunya. Mengapa saya merasa sedikit hangat hari ini? Apakah karena suasana hatiku sedang tidak menentu? Cezuan tertawa ketika dia memperhatikan gerakannya. Bos geng, ada masalah lain yang selalu membuatku penasaran. Saya berharap bos geng dapat membantu saya meredakan kebingungan saya. Petik 2 Zheng dan memaksakan senyum. Master Stoket sekarang adalah sekutu well gang, jadi silakan mengutarakan pendapatmu. Saya akan melakukan apa yang saya bisa, selama itu adalah sesuatu yang dapat saya bantu. Petik 2 Kamu sendiri yang mengatakannya. Mata Cezuan berkeliaran di sekitar tubuhnya dengan lapar. Saya selalu penasaran seperti apa rupa bos geng itu. Bisakah Anda melepas kerudung Anda sehingga saya bisa melihat-lihat. Petik 2 Wajah Zheng dan segera menjadi gelap ketika dia mendengar permintaannya. Bab 306, 18 Angin Musim Semi Stoket Master Chen, apa artinya ini? Wajah Zheng dan gelap seperti petir. Permintaan ini terlalu tidak sopan. Dia harus tahu mengapa dia menanyakan hal seperti itu padanya. Chen Suan tertawa, persis seperti yang aku katakan. Aku tahu bos geng itu cantik luar biasa hanya dari sosokmu saja, jadi aku ingin sekali melihat wajah luar biasa di balik kerudung itu juga. Petik 2 Stoket Master Chen, aku telah memperlakukanmu sebagai tamu selama ini, namun kamu bersikeras untuk memaksakan sesuatu terlalu jauh. Mulai hari ini, semua perjanjian antara Whale Gang dan Blackwing Stoket tidak valid. Zheng dan sekarang benar-benar marah. Seseorang melihat orang ini keluar. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan keuntungan lapangan rumah mereka untuk membunuhnya secara langsung, tetapi pada akhirnya memutuskan sebaliknya. Tingkat kultifasi Chen Suan terlalu tinggi. Selain itu dia bisa bertahan dari dikejar oleh banyak ahli yang kuat selama bertahun-tahun, jadi dia pasti memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Karena dia tidak yakin bisa membunuhnya, satu-satunya yang tersisa baginya adalah mengejarnya dari pulau. Ini benar-benar sakit kepala. Apa yang harus dia lakukan jika orang ini menjadi marah karena rasa malu ini, dan memutuskan untuk menyerbu ke pulau suatu hari dan membuat keributan. Namun, keheningan aneh yang mengikuti perintahnya segera menjernihkan pikirannya. Dia menegakkan tubuh. Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Katanya pada Liu Chan. Liu Chan mencibir. Tentu saja aku mendengarmu. Namun, kita semua juga ingin melihat seperti apa bos geng itu. Petik 2. Mata Zheng dan menyipit. Jadi inilah sumber perasaan aneh yang dia dapatkan saat pertama kali tiba di pulau itu. Pria ini sudah memiliki motif tersembunyi. Iya Xiao, yang mengikuti Zheng dan kembali, tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja. Tuan Liu, apa artinya ini? Beraninya Anda tidak menghormati bos geng? Petik 2. Iya Xiao, harap tenang. Semua orang tahu bahwa Anda mengagumi bos geng itu, tetapi apakah Anda pernah melihat wajahnya, meskipun Anda telah menjadi anteknya selama bertahun-tahun? Liu Chan mencibir dengan dingin. Aku, nafas Iya Xiao tercekat. Memang tidak, sejujurnya, ini membuatnya sedih juga. Butli King tidak akan membawa Anda kemana-mana pada akhirnya. Anda mungkin juga akan bangkrut seperti kita semua. Tentu saja, jika Anda bergabung dengan kami, kami akan memberi Anda bagian pai, kata Liu Chan sambil tertawa. Tutup mulutmu. Seluruh tubuh Iya Xiao gemetar. Dia hanya tidak tahan Dewi dipermalukan. Zheng dan berbicara saat ini. Liu Chan, saya tidak percaya saya telah memperlakukan salah satu dari Anda dengan buruk. Mengapa Anda menghianati saya? Petik 2. Buruk. Liu Chan mencibir. Secara objektif, Anda tidak memperlakukan kami dengan buruk. Namun, bagaimanapun juga, Anda masih seorang wanita. Anda jarang muncul di pulau ini, dan bahkan ketika melakukannya, Anda bertopeng. Memiliki seorang wanita menjadi bos geng sudah cukup tidak masuk akal, namun Anda masih harus menyelimuti diri Anda dalam misteri. Bagaimana mungkin ada di antara kita yang tidak menaruh kecurigaan? Kita mungkin akan dihianati tanpa menyadarinya. Petik 2. Itu saja. Zheng dan mengerutkan kening. Sebenarnya, dia sadar bahwa situasi akan mudah lepas kendali jika musuh menyerbu pulau saat dia pergi. Namun, dia adalah rindu pertama klan Zheng, jadi tidak mungkin dia bisa selalu tetap di pulau itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi ini. Meskipun demikian, dia mencoba yang terbaik untuk mengurangi perasaan tidak nyaman ini. Dia menggunakan keanggunan dan kekuatan jika perlu, dan dia merasa telah melakukannya dengan cukup baik. Namun, kenyataan sekarang telah memberinya tamparan di wajahnya. Tentu saja tidak, lanjut Liu Chan. Bisnis garam terlarang kami hanya menjadi lebih baik dan lebih baik selama bertahun-tahun, namun untuk beberapa alasan aneh, Anda dengan sengaja membatasi jumlah yang dapat kami jual. Ada uang yang bisa diperoleh, namun kami tidak diizinkan untuk mengejarnya. Apa yang bisa kita katakan tentang itu, selain bahwa wanita terlalu pengecut? Tidak apa-apa jika Anda ingin menjadi pengecut, tetapi Anda dengan sengaja mempersulit kita semua, menghalangi jalan kita menuju kekayaan yang lebih besar. Karena itu masalahnya, kita tidak punya pilihan selain mencari bos yang lebih kompeten. Petik 2. Apa yang kamu ketahui tentang semua ini? Semua ini karena, karena, zeng dan sangat marah, namun tidak mungkin dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Alasan dia menciptakan well gang adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi klan zeng. Namun, klan zeng terlibat dalam perdagangan garam legal, jadi dia tidak bisa mengambil risiko yang terlalu besar, karena takut akan terungkap secara pribadi. Selain itu, klan zeng bertanggung jawab atas tentara patroli sungai. Jika penyelundupan garam terlarang terlalu lepas kendali, mereka akan terjebak, apakah harus menindak atau tidak. Hanya karena klan zeng ingin berurusan dengan klan chu, mereka melonggarkan pembatasan garam terlarang selama dua tahun terakhir. Namun, zeng hong bukanlah seorang gubernur pengadilan, jadi ada batasan sejauh mana dia bisa melangkah. Itulah mengapa mereka tidak dapat sepenuhnya menghapus semua larangan mereka atas penjualan garam ilegal. Ada berbagai macam alasan mengapa dia memilih mereka untuk beroperasi seperti yang mereka lakukan. Namun, tidak ada cara baginya untuk memberitahu mereka semua alasan ini. Semua pemimpin well gang itu mencibir di dalam. Mereka mengira dia sudah kehabisan kata-kata untuk membantah mereka. Chen Xuan memilih momen ini untuk berbicara. Bos Guan, kamu tidak perlu marah. Cukup melelahkan bagi seorang wanita untuk berlarian kemana-mana. Mengapa tidak memilih menjadi ibu rumah tangga saya saja? Anda akan tetap mendapatkan apapun yang Anda inginkan, dan semua pria ini akan tetap menjadi bawahan Anda. Mengesampingkan orang-orang ini, bahkan anggota Black Queen Stockhead harus dengan hormat memanggilmu kakak perempuan. Status Anda akan jauh lebih tinggi daripada yang Anda miliki saat ini di sini. Petik 2 Anda ingin saya menjadi ibu rumah tangga Anda. Kau hanyalah kodok lain yang berpada angsa. Zeng dan mengejek. Nada suaranya penuh penghinaan. Dia berasal dari klan yang kaya dan berpengaruh, dan patriarknya Fiang E. S. Klan adalah gubernur. Dia memiliki latar belakang yang begitu terkenal, bagaimana mungkin dia ingin menjadi partner bandit. Tidak peduli seberapa hebat reputasinya, Chen Xuan pada akhirnya masih menjadi bandit. Dia akan menemui ajalnya cepat atau lambat di tangan pihak berwenang. Seekor katak berangsa, wajah Chen Xuan menjadi dingin, nadanya juga berubah. Nona Guan, apa menurutmu kau begitu istimewa? Menjadi ibu rumah tangga di benteng kami sudah merupakan berkah besar bagi Anda. Jika tidak, begitu obat mulai berlaku dan saya bersenang-senang dengan Anda, saya akan melemparkan Anda ke bawahan ini. Saya yakin mereka akan sangat senang jika mantan bos mereka melayani mereka. Petik 2 Liu Chan dan kelompok konspiratornya semuanya menatapnya dengan keinginan yang membara di mata mereka yang lapar. Bos geng mereka yang cantik berdiri di tempat yang tinggi dan tidak terjangkau, dan selalu menyelimuti dirinya dalam misteri. Manakah dari pria ini yang tidak berfantasi tentang merusak tubuhnya di malam hari? Selama ini, mereka hanya bisa mengandalkan imajinasi mereka. Sekarang, bagaimanapun, mereka memiliki kesempatan yang nyata. Narkoba, obat apa, pikiran zeng dan menjadi panik. Chen Xuan tertawa terbahak-bahak. Saya selalu menjadi orang yang berhati-hati. Meskipun saya tidak percaya bahwa kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, Anda masih menjadi bos geng. Saya takut Anda akan melakukan beberapa trik aneh, jadi saya meminta orang-orang ini memasukkan beberapa barang ke dalam teh Anda sebelumnya. Petik 2 Zeng dan tidak terlalu bingung bahkan setelah mengetahui pengkhianatan bawahannya sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, ekspresinya menjadi gelap. Dia melihat cangkir tehnya. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa dia akan diracuni oleh bangsanya sendiri? Dia buru-buru mencoba untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Kesamping, Chen Xuan menggelengkan kepalanya. Percuma saja. Obat ini disebut, 18 Spring Wins. Efeknya agak aneh. Kebanyakan orang merasa puas setelah satu putaran, tetapi mereka yang berada di bawah pengaruh obat ini perlu melakukannya setidaknya 18 kali sebelum efeknya dihilangkan. Jika tidak, Anda akan dibakar dengan hasrat ual dan meledak. 1 Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Sejujurnya, saya bahkan tidak yakin apakah saya memiliki kemampuan untuk bermain 18 ronde. Untungnya, saya mendapat bantuan dari semua antek Anda di sini bersamaku hari ini. Hahaha. Tercelah, Zheng dan sangat marah dan terhina. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan racun sama sekali. Apalagi tubuhnya semakin panas dan semakin panas. Dia memutuskan untuk menyerang Chen Xuan sebelum obat itu bekerja sepenuhnya. Setidaknya, dia akan menjatuhkannya bersamanya. Bab 307, Bebek yang dimasak telah terbang. Sementara itu, Xuan sedang mengedarkan untayan energi dingin itu ke seluruh tubuhnya menggunakan mantra Snowflake Sword. Dia merasa semuanya agak aneh. Jelas tidak ada banyak energi dingin, namun tampaknya berputar-putar tanpa henti. Dia tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah jejak energi sumber dingin yang telah dilepaskan tubuh Cuquyan kepadanya ketika mereka bergabung menjadi satu. Ini adalah buah dari kultifasi lebih dari 10 tahun, namun dia mendapatkannya darinya dengan mudah. Tentu saja, Xuan tidak mempraktikan teknik jahat yang mencuri energi dari orang lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Itu karena konstitusi khusus dan metode perawatan khusus yang dia gunakan. Karena dia telah merawat Cuquyan dengan menghilangkan embun beku dari tubuhnya sambil juga berlatih pedang kepingan salju, dia secara tidak sengaja menarik sebagian dari sumber dinginnya. Saat itu, energi dingin di dalam Cuquyan telah melonjak berbahaya. Dalam beberapa hal, kehilangan sebagian kecil sumber energi telah mengurangi cederanya. Dia akan segera mendapatkan kembali apa yang hilang setelah dia pulih dan mulai berkultifasi lagi. Namun, manfaat yang didapat Xuan dari ini terlalu besar. Pedang kepingan salju adalah teknik yang biasanya mengharuskan praktisi untuk bekerja keras selama bertahun-tahun agar menjadi mahir. Dengan jejak energi sumber dingin ini, dia telah menyelamatkan dirinya dari usaha 10 tahun. Setelah dia benar-benar mengasimilasinya, dia bisa mencapai kemahiran dalam teknik pedang kepingan salju yang akan menyaingi Cuquyan di awal masa remajanya. Tunggu, bukankah itu terdengar menyedihkan? Tentu saja, Cuquyan selalu luar biasa. Di awal masa remajanya, dia sudah berkultifasi ke tingkat yang cukup tinggi. Xuan terus mendorong energi sumber dingin ke seluruh tubuhnya. Dia secara bertahap menerobos segel yang ditempatkan zeng dan di tubuhnya. Setelah dia benar-benar memulihkan mobilitasnya, Xuan memanggil Poisono Sprig dan memotong tali yang menahannya di tempatnya. Aulah pertemuan telah menjadi hirup pikuk total. Zeng dan telah melancarkan serangan habis-habisan terhadap Chen Xuan, tanpa memikirkan pertahanan. Chen Xuan bertarung dengan cara yang lebih pendiam. Pihak lain sudah diracuni, dan bergerak seperti ini hanya akan mempercepat efek obat di dalam tubuhnya. Tidak perlu baginya untuk pergi berhadapan dengannya sama sekali. Liu Chan dan yang lainnya tidak berani mendekati pertempuran. Bagaimanapun, bos geng mereka telah mengumpulkan cukup banyak prestise selama bertahun-tahun. Sebaliknya, mereka semua minggir untuk menonton pertempuran itu. Satu-satunya tugas mereka adalah menghentikan pelariannya. Zeng dan menyerang Chen Xuan dengan lebih dari 10 gerakan berbeda, tetapi semua serangannya dengan tenang dinetralkan oleh Master Benteng Pertahanan. Hatinya langsung tenggelam, mencapai titik terendah. Serangannya tidak efektif, dan dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri bertambah cepat, seluruh tubuhnya semakin panas dari detik. Bahkan penglihatannya menjadi kabur. Racun itu jelas mulai berpengaruh. Dia tahu bahwa hanya bencana yang menantinya jika dia terus tinggal di sini. Naluri bertahan hidup memaksanya untuk lari. Namun, anggota geng penyeberangan ganda itu mengelilinginya, menghalangi kemungkinan melarikan diri. Selain itu, dengan Chen Xuan di sekitarnya, peluangnya untuk keluar sangat tipis. Dia putus asa. Dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri sementara dia masih memiliki kekuatan untuk melakukannya, alih-alih membiarkan dirinya dipermalukan di tangan orang-orang tercela ini. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik ke sudut tempat dia meletakkan Xuan, hatinya penuh penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah membawanya bersamanya ke pulau. Mempertimbangkan dendam yang dipegang Chen Xuan terhadapnya, tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Membawanya ke sini jelas merupakan hukuman mati. Hatinya berat dengan perasaan meminta maaf. Saat tatapannya mendarat di sudut, dia melakukan pengambilan ganda. Orang di pojok entah bagaimana telah menghilang. Xuan tidak terlihat. Dia mungkin memulihkan kemampuannya untuk bergerak dan diam-diam kabur. Pikiran Zheng dan hampir kosong. Dia telah merasa sangat bersalah tentang perannya dalam kematian yang diharapkan, namun orang ini telah melarikan diri bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika dia melihat bahwa dia telah dikepung. Kekecewaan dan frustrasi membanjiri dirinya. Anggota geng yang mengelilinginya semua terkejut ketika mereka melihat perubahan sikapnya. Namun, mereka tidak berani terburu-buru, takut dia telah melakukan tindakan untuk memancing mereka. Kultifasi Chen Xuan cukup tinggi sehingga dia bersedia mengambil risiko. Dia bergerak ke arahnya. Tiba-tiba kaget, sosok cantik Zheng dan melompat mundur dengan anggun, menghindari serangannya. Namun, kekuatan serangannya begitu dahsyat, udara yang dipindahkan oleh tinjunya masih meledakkan cadar dari wajahnya, mengirimkannya ke udara dan menampakkan wajahnya yang lembut dan cantik. Ada ekspresi terkejut di sekitar ruangan. Keheningan tiba-tiba menyelimuti seluruh aula. Beberapa dikejutkan oleh kecantikannya, tetapi bahkan lebih mengenali identitasnya. Bagaimanapun, anggota Gang Paus sering mengunjungi kota Brightmoon, dan klan Zheng diketahui terlibat dalam perdagangan garam legal. Nona muda klan Zheng. Zheng dan Chen Xuan memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dia benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikan bos Gang Paus yang genit dan iini dengan wanita legendaris dari klan bangsawan. Namun, setelah keterkejutan awalnya meredah, hatinya meluap dengan ekstasi. Dia benar-benar mendapatkan emas kali ini. Mungkin benar bahwa ada ketertarikan yang fatal di antara mereka yang memiliki identitas sosial yang berbeda. Dia adalah seseorang yang terus-menerus menikmati kekerasan dan darah, dan dia tidak tertarik pada wanita seperti dirinya. Dia selalu memiliki keinginan yang tak bisa dijelaskan untuk wanita muda yang dimanjakan dan terhormat. Sekarang, selain cucu Yan, Zheng dan adalah putri paling terkenal di kota Brightmoon. Dia mengira dia hanya akan bergaul dengan seorang wanita dari geng kriminal. Siapa yang tahu bahwa dia akan berubah menjadi wanita dari klan terkemuka? Gelombang kegembiraan mengalir melalui tubuhnya saat dia memikirkan tentang ini. Ini bahkan belum termasuk klan Zheng yang berdiri di belakangnya, yang mewakili peluang yang lebih besar. Sekarang Chen Xuan tahu siapa dia sebenarnya, dia tidak punya rencana untuk membaginya dengan yang lain. Tidak mungkin dia akan rela membiarkan putri yang begitu murni dan terhormat pergi. Dia secara pribadi akan menangani efek dari, 18 angin musim semi, bahkan jika dia perlu meminum stimulan itu sendiri. Pikiran Zheng dan benar-benar kosong. Pada akhirnya, identitasnya terungkap. Klan Zheng pasti tamat, bahkan jika dia mengakhiri hidupnya sendiri. Lagi pula, tidak mungkin orang-orang di ruangan itu tidak membocorkan rahasia ini. Setelah pihak berwenang mengetahui bahwa dialah yang telah mendirikan geng Paus, bahkan klan Sang pun tidak dapat melindungi klan Zheng. Klan Chu tidak akan membiarkan mereka dibiarkan begitu saja, begitu pula klan lainnya. Bahkan istana kerajaan akan berusaha mengukir pon daging mereka sendiri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memotong wajahnya sendiri. Pada saat itu, sesosok tubuh bergegas mendekat dan meraih tangannya. Mengapa kamu berdiri di sana dan bertingkah bodoh? Mulailah berlari. Petik 2 Mendengar suara yang akrab ini, Zheng dan, yang pikirannya terperosok dalam keputusasaan, tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan. Siapa itu? Sosok ini muncul tiba-tiba, seolah keluar dari udara tipis. Chen Xuan melompat ketakutan. Kelompok mereka baru saja akan mengejar penyusup ini ketika dia tiba-tiba menyebarkan kepulan besar bubuk putih. Ternyata Xuan telah menyelinap dalam kekacauan itu. Namun, saat dia berjalan pergi, semakin dia merenungkan tindakannya, semakin tidak menyenangkan itu tampak baginya. Meskipun wanita ini telah membuatnya terikat selama ini, dia masih menyelamatkan hidupnya ketika Chen Xuan menghadapinya. Meninggalkannya dikelilingi oleh penyerang yang bermusuhan tidak cocok dengannya. Tentu saja, tidak mungkin Xuan akan peduli jika dia bukan gadis cantik. Dia juga sangat menikmati obrolan yang mereka lakukan sebelumnya, itulah sebabnya dia repot-repot kembali untuknya. Namun, dia tidak hanya terburu-buru untuk menyelamatkannya. Sebagai gantinya, dia mengambil beberapa bubuk jeruk nipis sebagai senjata terlebih dahulu sebelum kembali ke olah pertemuan. Dia menggunakan grengale untuk menerobos masuk, dan kemudian menggunakan grengale lagi untuk kabur, melarikan diri secepat yang bisa dilakukannya. Sebagian besar anggota geng dibutakan oleh bubuk jeruk nipis, tetapi ini jelas tidak termasuk Chen Xuan. Dia sudah mengenali penyelamat itu adalah Xuan. Dia meraung karena terkejut dan marah, dan langsung mengejar mereka. Beberapa yang tidak dibutakan oleh bubuk jeruk nipis juga mengikuti Zheng Dan melarikan diri bersama dengan Xuan, tangannya di tangannya. Hatinya masih penuh keheranan, bagaimana orang itu bisa bergerak begitu cepat barusan. Dia sangat cepat, bahkan dia tidak bisa melihat bagaimana dia muncul. Dari interaksi mereka sebelumnya, dia yakin bahwa kultifasi Xuan jauh lebih rendah darinya, namun tidak mungkin dia bisa bergerak secepat Xuan. Saat Xuan berbalik, tatapan mereka kebetulan bertemu. Kepanikan dan kekesalan membanjiri dirinya dalam ukuran yang sama. Kenapa kamu menatapku dengan bodoh? Kemana kita harus lari? Ini adalah pertama kalinya dia berada di Pulau Gangpaus, dan kepalanya hampir selalu tertutup tas, yang mencegahnya untuk melihat sekelilingnya. Zheng Dan tersipu. Dia dengan cepat menunjukkan arah. Pergi ke sana. Harus ada perahu kecil di sana. Saya menyiapkannya sebelumnya, jika terjadi keadaan darurat. Petik 2. Xuan mendengus mengakui. Dia menariknya bersamanya ke arah yang ditunjukkan. Hah? Kenapa tanganmu panas sekali? Tanyanya tiba-tiba. Zheng Dan menatapnya kesal. Bukankah orang ini sudah tahu jawaban dari pertanyaan ini? Pada saat itu, ada suara gangguan besar di belakang mereka, dan Chen Xuan bergegas keluar, wajahnya sekeras besi. Bagaimana dia bisa terlihat seperti bebek yang dimasak terbang? Satu. Bab 308. Jangan pernah melakukan sesuatu yang begitu idiotik. Xuan merasa kecil hati. Kultivasi Chen Xuan lebih tinggi darinya, jadi kecepatannya jelas jauh lebih besar juga. Meskipun teknik gerakan sunflower pantasem sangat bagus, teknik ini hanya unggul dalam manuver jarak pendek. Tentu saja, jika dia tidak dibatasi dalam penggunaan Grand Galle, dia pasti sudah meninggalkan Chen Xuan jauh di belakangnya. Apakah Anda tidak memiliki orang yang masih bisa Anda gunakan untuk mengeluarkan kami dari sini? Xuan bertanya dengan panik. Mereka yang ada di aula pertemuan adalah semua tokoh tingkat yang lebih tinggi dari geng, tetapi jika orang-orang ini ingin memberontak, tidak mungkin mereka bisa menghubungi semua orang sebelumnya, bukan? Jika tidak, berita pengkhianatan akan bocor sejak lama. Tapi Zheng Dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya jarang berada di pulau. Bawahan ini praktis semuanya di bawah kendali Liu Chan. Petik 2. Xuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bukankah kau terlalu gagal sebagai bos geng? Zheng Dan juga malu. Alasan utamanya adalah dia masih berstatus sebagai nona muda klan Zheng, dan dia akan menjadi nyonya di masa depan. Dia juga tidak terlalu tertarik pada dunia kekerasan dan darah, itulah sebabnya hal semacam ini terjadi. Ketika Chen Xuan hendak menyusul, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dan menghalangi jalannya. Chen Xuan berteriak, persetan. Orang itu memuntahkan darah dari pertukaran pertama mereka. Namun, orang itu tidak berhenti sama sekali. Dia terus bertarung melawan Chen Xuan. Bos geng, kamu harus pergi. Iya Xiao. Zheng Dan tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh ketika dia melihat tubuhnya yang berlumuran darah menempel di kaki Chen Xuan. Matanya yang indah dipenuhi air mata. Kita harus cepat dan kabur. Jangan biarkan tindakannya sia-sia. Ketika dia melihat bagaimana dia mulai berpikir untuk kembali, Xuan dengan cepat menariknya dan terus berlari. Zheng Dan menggigit bibir bawahnya sampai sedikit darah keluar. Dia jelas penuh amarah dan kebencian. Kamu hanya bisa membalas dendam jika kamu tetap hidup. Xuan khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh, jadi dia memperingatkan lagi. Zheng Dan gemetar. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah diracuni oleh obat kotor itu, jadi akhir hidupnya akan sangat pahit jika dia tetap tinggal. Dia kemudian menyerah pada pikiran untuk kembali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Ya Xiao bahkan tidak tahu seperti apa aku selama ini, dia juga tidak tahu siapa aku. Saya benar-benar minta maaf. Petik 2 Xuan menghela nafas. Dunia ini akan selalu memiliki pemuda yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuk orang yang mereka cintai. Saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi dia kemudian dengan cepat mengingat pengalamannya di penjara bawah tanah. Bukankah dia juga mengambil risiko bahaya kali ini untuk menyelamatkan Zheng Dan? Saya kira kita semua idiot. Hak apa yang saya miliki untuk mengejeknya? Keduanya sudah mencapai pantai. Ada dermaga tersembunyi di dalam alang-alang yang terhubung ke perahu kecil. Xuan tidak punya waktu untuk melepaskan tali itu. Dia membobolnya dengan poison oastrik, dan kemudian dia melompat dengan Zheng dan sebelum mendayung dengan panik. Sayangnya, dia belum pernah mengoperasikan kapal sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin banyak perahu kecil itu berputar di tempatnya. Zheng Dan tidak bisa menahan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam keadaan konyol seperti itu. Dia dengan cepat berkata, Biarkan aku yang melakukannya. Dia menghentikan linsi sambil menyingsingkan lengan bajunya. Permukaan air beriak, lalu perahu kecil itu melesat lurus. Apa-apaan, Anda akan mendapat untung jika Anda memulai bisnis kapal feri. Xuan menghela nafas kagum. Zheng Dan. Situasi seperti apa yang mereka hadapi. Ada apa dengan kepala orang ini? Suara pecah udara terdengar di belakangnya saat ini. Xuan berbalik dan melihat Chen dan berlari dengan gila-gilaan di permukaan air, wajahnya memerah saat dia menyerang perahu mereka. Kenapa kamu juga memiliki kekuatan super seperti ini? Xuan tercengang. Bukankah orang ini hanya peringkat enam? Kenapa dia terbang sekarang? Tetapi dia dengan cepat bereaksi bahwa ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Zheng Dan mengatupkan giginya. Dia berdiri, lalu dia mendorong ke belakang. Gelombang besar melonjak di belakang mereka. Awalnya hanya setinggi satu kaki, tetapi gelombang itu semakin besar dan besar, akhirnya mencapai ketinggian beberapa Zhang. Mata Xuan membelalak sepenuhnya. Penampilan manis dan lembut yang biasa dia lihat itu benar-benar akting. Sai, mengapa semua wanita di sisinya begitu tangguh? Chen Xuan tidak menjadi bingung saat melihat gelombang besar ini. Dia menghunus pedang panjangnya. Dia tidak menggunakan pedangnya ketika dia bertarung melawan Chu Yucheng dan Chu Hongchai di Immortal Abode, tetapi dia menggunakannya kali ini. Jejak cahaya dingin melintas. Energi pedang terkondensasi menjadi Fata Morgana Pedang Raksasa di udara, dan kemudian dihancurkan. Rasanya seperti pedang ini bisa membelas sungai Bright Moon menjadi dua. Energi pedang yang luar biasa memecah gelombang besar di depannya. Kemudian, kekuatan terus bergerak maju, menghantam perahu kecil itu. Chen Xuan jelas ingin menghancurkan perahu mereka sehingga mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Lengan Zhengdan bersilang di depannya. Layar air terbentuk di depannya dan memblokir energi pedang yang sombong itu. Of! Darah muncrat dari mulut Zhengdan. Tubuhnya tampak seperti ditabrak kereta. Terbang tak terkendali dan akan jatuh ke air. Xuan segera mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Namun, dia juga terlempar sedikit dari kekuatan yang luar biasa itu. Apa yang salah? Xuan bertanya dengan prihatin saat melihat darah menetes di sudut bibirnya. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Zhengdan mengerang, suaranya sangat lembut dan lembut. Bukan apa-apa, hanya saja. Dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu memalukan bagi seorang wanita muda. Kenapa kamu terlihat seperti meminum afrodisiak? Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya merah padam dan matanya berkabut. Dia tidak asing dengan pemandangan ini. Salju sama persis saat itu. Kamu tetap bertanya meski sudah tahu jawabannya. Zhengdan menatapnya dengan kesal. Orang ini sengaja mengolok-olok saya. Maksud kamu apa? Xuan tercengang. Dia benar-benar fokus untuk melepaskan titik akupunturnya melalui pedang kepingan salju tadi. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di aula. Suara arogan dan sombong Chen Xuan terdengar dari belakang mereka. Hahaha. Saya pikir bos geng akan memiliki beberapa jenis kultivasi yang luar biasa, tetapi ternyata hanya ini yang anda miliki. Petik 2. Zhengdan menyeka darah di bibirnya. Dia berkata dengan marah, kamu tercelah. Jika bukan karena, jika bukan karena, aku tidak akan kalah darimu dengan mudah. Petik 2. Jika kamu tidak menderita, 18 spring wins milikku. Anda hanya harus menghentikan perjuangan anda. Efeknya hanya akan tumbuh lebih kuat jika anda menahannya. Bukankah seluruh tubuhmu terbakar sekarang? Anda benar-benar ingin memeluk seorang pria? Bukan. Chen Xuan tertawa terbahak-bahak. 18 Angin Musim Semi. Xuan kaget. Dia bisa menebak hanya dari namanya efek apa yang dimiliki obat ini. Pantas saja Zhengdan bertingkah seperti ini. Siapa yang datang dengan nama tidak senonoh seperti ini? Tapi ketika dia menyadari rasa malu Zhengdan, bersama dengan bagaimana dia benar-benar tidak tahan melihat Chen Xuan terus tetap sombong, dia memeluk kecantikan itu lebih dekat padanya dan berkata dengan suara terangkat, Bukankah dia memelukku sekarang? Untuk apa kau berteriak seperti orang idiot di sana? Petik 2. Napas Chen Xuan berhenti. Ketika dia melihat tubuh Zheng dan menjadi lemas di pelukan Xuan, dia tiba-tiba merasa semua usahanya malah membantu pria lain. Kamu bangsat. Kami bahkan belum melunasi hutang masa lalu kami, namun anda telah memprovokasi saya lagi. Sangat bagus. Saya akan mengajari anda apa artinya lebih baik mati daripada hidup begitu saya mendapatkan anda, kata Chen Xuan dengan gigi terkatuk. Anda telah berhasil menguasai Chen Xuan untuk plus 999 rage. Zuan menghela napas. Kamu sudah mengatakan hal yang sama berkali-kali. Lihat aku? Aku masih baik-baik saja. Ternyata Black Queen Stocket Chen Xuan hanyalah orang yang tidak berguna yang hanya pandai menembak mulutnya. Petik 2. Zuan bisa mendengar gigi Chen Xuan bergemeretak dari tempatnya berada. Tapi kali ini, Chen Xuan tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan dan hanya mengejar mereka dengan wajah mendung. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa amarahnya hanya akan meredah setelah dia menguliti ini hidup-hidup. Anda telah berhasil menguasai Chen Xuan selama plus 1024 kemarahan. Tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah setelah dia tiba-tiba berakselerasi. Air di bawah prestasinya tiba-tiba berubah menjadi es, dan kemudian karena dia mundur dengan agak keras, es itu langsung pecah. Karena lengah, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam air. Ternyata Zuan sengaja membuatnya marah, lalu diam-diam dia menggunakan energi dingin pedang kepingan salju untuk membentuk lapisan tipis es di atas permukaan air. Pergilah. Dengan satu tendangan, Zuan mengirim perahu kecil itu ke arah lain. Sementara itu, dia menggunakan grengale untuk melaju kencang menuju pantai dengan zeng dan dipelukannya. Kemudian, dengan beberapa lompatan lagi, mereka menghilang ke pepohonan. Tetap berada di kapal akan merugikan mereka. Akan sulit bagi mereka untuk membebaskan diri begitu Chen Zuan muncul kembali. Dia juga melihat kapal Welgang mendekat dari kejauhan. Karena naik air tidak akan berhasil, maka mereka harus melarikan diri ke pegunungan dan mengandalkan medan yang kompleks. Mungkin mereka memiliki kesempatan untuk membuang pengejar mereka dengan cara ini. Sayangnya, dia telah ditutup-tutupi sepanjang perjalanan di sini. Dia tidak tahu apa-apa tentang pertahanan tempat ini, dan lebih sulit lagi membedakan timur dari barat di tempat semacam ini. Dengan demikian, dia hanya bisa secara naluriah berlari menuju medan yang kompleks. Ketika Chen Zuan melompat keluar dari air, kapal Liu Chan dan yang lainnya juga bergegas. Wajah Chen Zuan mendung. Dia menunjuk ke kapal kecil di kejauhan dan berkata, kejar mereka. Kapal Welgang selalu agak cepat. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kapal itu. Saya pikir mereka pergi ke darat di sana. Liu Chan dan yang lainnya menyimpulkan. Saya pasti akan menangkap mereka hari ini. Chen Zuan sangat marah. Bahkan jika dia tidak bisa segera membalas dendam pada Zuan, dia tidak bisa membiarkan Zeng dan lolos. Jika tidak, bukankah semua rencananya yang cermat hanya akan membantu pria lain? Saya, Chen Zuan, tidak pernah melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Ketika Liu Chan dan yang lainnya melihat bahwa dia akan bergegas ke darat, maka buru-buru menariknya kembali. Tuan Benteng, Anda tidak harus pergi ke sana. Wilayah ini sudah mendekati perbatasan gunung naga tersembunyi. Ini akan menjadi buruk jika kamu bertemu dengan binatang buas. Petik 2 Binatang buas. Apa menurutmu aku takut pada binatang buas? Chen Zuan mencibir. Black Queen Stocket mereka juga ada di gunung ini. Hampir semua binatang buas telah ditangkap dan dimakan oleh mereka. Jika itu adalah beberapa kedalaman gunung lainnya, dia tidak akan berani bertindak ceroboh bahkan jika dia memiliki enam tingkatan kultifasi. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang hebat yang muncul di sekitar kota Bright Moon. Dia pasti takut sekali. Elemen logam secara praktis memberinya tubuh yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia bertemu dengan monster dengan level yang sama, atau yang levelnya lebih tinggi, dia masih yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya, dia harus menangkap Zheng dan yang diracuni secepat mungkin. Dia bahkan belum memiliki kesempatan untuk merasa baik. Bab 309, Rahasia Gunung Naga Tersembunyi. Chen Zuan melompat ke arah pantai dan mengejar para buronan ke pegunungan. Liu Can bertukar pandang dengan petinggi well gang lainnya. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim bawahan mereka kembali ke pulau, dan mengikuti Chen Zuan ke pegunungan sendiri. Pertama, mereka ingin meninggalkan bos baru mereka dengan kesan yang baik, dan kedua, masalah ini terlalu penting. Tidak mungkin mereka akan merasa nyaman tanpa melihat secara pribadi Zheng dan ditangkap. Ketiga, mereka tidak bisa melepaskan fakta bahwa bos geng mereka adalah wanita yang sangat menggerahkan. Jika efek dari 18 angin musim semi benar-benar sesuai dengan namanya yang mencengangkan, semuanya berharap mereka bisa ikut serta dalam aksinya. Dalam keadaan lain, tidak ada dari mereka yang berani menantang Chen Zuan. Namun, mereka berurusan dengan 18 angin musim semi. Dia harus menjalani 18 putaran. Pria mana yang bisa melakukannya sendirian? Itu benar-benar tidak mungkin, tidak peduli seberapa kuat Chen Zuan. Bukankah ini saatnya mereka bersinar begitu dia pingsan karena kelelahan? Liu Chan menatap teman-temannya. Dia membayangkan bahwa orang-orang ini kemungkinan besar berpikir di sepanjang garis yang sama seperti dirinya sendiri. Hatinya mulai terbakar oleh keinginan setiap kali pikirannya beralih ke bos geng yang cantik dan tidak terjangkau itu. Langkah kakinya semakin cepat. Zuan berlari tanpa tujuan dengan membawa Zheng Dan. Dia tidak tahu apa arahnya, dan berjalan sepenuhnya berdasarkan naluri. Dia mencoba meninggalkan jejak sesedikit mungkin untuk membingungkan para pengejarnya. Awalnya, Zheng Dan berhasil mengimbanginya. Namun, segera setelah itu, dia tersandung dan hampir terjatuh. Zuan berlari untuk mendukungnya dengan panik. Dia memperhatikan bahwa seluruh tubuhnya sangat lemah. Dadanya naik dan turun dengan cepat, dan dia terengah-engah. Dia menghela nafas dan menamparkan kepalanya dengan penyesalan. Mungkin kita seharusnya melompat ke dalam air jika aku tahu ini akan terjadi. Mungkin membilas dengan air dingin akan menghilangkan efek obat. Petik 2 Zheng Dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa jatuh ke tangan Chen Xuan. Cepat bawa aku pergi dari tempat ini. Petik 2 Seluruh tubuhnya lemas, dan Zuan tidak punya pilihan selain menggendongnya. Dia mulai berlari melalui pepohonan lagi, dengan dia dalam pelukannya. Dia merasakan ada yang salah. Terakhir kali dia berkelana ke pinggiran kota Brightmoon untuk mencari Goubaos, dia bertemu dengan begitu banyak makhluk ganas. Bukankah tempat ini lebih jauh dari Brightmoon City? Mengapa dia belum bertemu dengan binatang buas? Dia dengan cepat menghilangkan pikiran ini untuk saat ini. Prioritas tertinggi saat ini masih menghindari pengejaran Chen Xuan dan yang lainnya. Setelah berlari beberapa lama, mata Zuan tiba-tiba menjadi cerah. Dia menunjuk ke sebuah gua di dekatnya. Ada gua di sana, mari kita istirahat dulu, dan lihat apakah kita bisa mengatasi racunmu. Petik 2 Pikiran Zheng dan sudah mulai tergelincir. Dia hanya bisa tanpa sadar mendengus setuju. Lengannya secara naluriah melingkari lehernya. Tubuhnya tanpa sadar berputar dalam pelukannya. Zuan menelan ludahnya. Kak, apakah kau tahu betapa kau menggodaku sekarang? Kedua tubuh mereka saling menempel erat. Zheng dan hanya mengenakan gaun tipis yang tidak banyak menyembunyikan sosok langsingnya. Dia masih bisa dengan jelas merasakan panas yang dikeluarkan oleh tubuhnya. Mulutnya terasa sangat kering. Hanya dengan susah payah dia mengendalikan dirinya sendiri. Saya tidak bisa memanfaatkan seseorang seperti ini. Saya harus setidaknya mencoba dan melihat apakah ada jalan keluar lain, bahkan jika itu hanya demi hati nurani saya. Keduanya berhasil masuk ke dalam gua. Gua ini sepertinya jauh lebih besar dari biasanya. Setelah berjalan selama beberapa waktu, semua yang ada di depan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Area terbuka yang luas mulai terlihat. Jalan yang baru saja mereka lewati sudah cukup lebar, tapi ruang ini jauh lebih besar. Tapi sebelum Zuan bisa merasa bahagia, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia melihat sosok besar tidak terlalu jauh. Tubuh ini panjangnya beberapa lusin sang. Satu, naga merah raksasa ini berputar-putar di udara, terbang mengitari mutiara yang berkilauan dan berkilau. Beberapa kali, naga itu terbang mendekati ratna, hanya untuk terbang lagi. Sepertinya mutiara ini sangat penting bagi naga ini. Tenggorokan Zuan menjadi kering. Dia tiba-tiba teringat bahwa gunung di luar kota Brightmoon ini disebut gunung naga tersembunyi, tetapi seekor naga tidak pernah muncul selama ini. Dia hanya berasumsi bahwa ini adalah nama acak yang diberikan seseorang. Siapa yang tahu akan ada naga di sini? Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat naga ini, dia tahu bahwa, tidak peduli di dunia mana seseorang berada, atau apakah itu di film atau buku, naga selalu merupakan makhluk yang kuat. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa tekanan yang diberikan makhluk ini bahkan lebih besar daripada yang dia rasakan saat menghadapi Zhang Han di ruang bawah tanah. Tidak heran tidak ada binatang buas di sepanjang jalan. Binatang apa yang cukup bodoh untuk mendekati tempat ini, dengan naga yang tinggal di sini. Apa yang terjadi? Bagaimana Anda akhirnya memprovokasi musuh yang begitu menakutkan? Suara terkejut tiba-tiba berbicara di kepalanya. Zuan langsung diliputi kegembiraan. Permaisuri kakak, kamu akhirnya bangun. Mili mendengus. Aku hanya membangunkan diriku dengan cepat untuk melihat setelah merasakan aura yang begitu kuat, yang lebih besar dari apapun yang pernah kau hadapi sebelumnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Petik 2. Butuh beberapa saat untuk menjelaskan. Zuan tidak tahu harus mulai dari mana. Mili memotongnya. Lupakan? Ayo keluar dari sini dulu. Orang itu sepertinya sedang mengerjakan sesuatu yang penting saat ini, jadi dia belum memperhatikanmu. Petik 2. Zuan mengangguk. Inilah tepatnya pemikirannya juga. Dia mundur dengan hati-hati dan diam-diam. Uh, tepat pada saat ini, Zheng dan mengerang dipelukannya. Dia memutar tubuhnya sambil perlahan membuka matanya. Ah Su, ah, kenapa ada begitu lama? Zuan tahu bahwa dia dalam masalah begitu dia berbicara. Dia mulai berlari untuk hidupnya. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan grain gale lagi. Ekor naga besar itu menyapu ke arahnya. Merasakan kekuatan angin yang luar biasa, Zuan berteriak, hati-hati. Dia berbalik sekaligus, menggunakan punggungnya untuk melindungi Zheng dan asteris bang. Suara teredam terdengar. Zuan merasa seperti ditabrak truk yang sedang melaju kencang. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat tubuhnya terbang di udara. Dia tidak bisa lagi berpegangan pada Zheng dan, yang jatuh ke tanah. Ah Su, Zheng dan menjerit pahit saat melihat tubuh Zuan terbang di udara seperti karung pasir yang rusak. Dia ingin membantunya, tetapi efek dari obat itu membuatnya tidak bisa berjalan. Dia tidak berdaya. Manusia bodoh, kamu berani mencemari perdamaian raja ini. Hmm, seorang wanita manusia, petik dua. Suara teredam terdengar dari kedalaman gua. Naga ini jelas merupakan bentuk kehidupan tingkat tinggi, mampu berbicara dengan manusia. Zheng dan berjuang menuju Zuan, mencoba melihat apakah dia masih hidup. Ekor naga raksasa melilit pinggangnya dan langsung menariknya ke belakang. Biarkan aku pergi. Zheng dan dengan panik berjuang melawan ekor naga, mencoba membebaskan dirinya, tetapi ekornya tidak bergerak sedikitpun. Dia diangkat ke udara. Kepala naga besar bergerak mendekatinya. Kedua matanya yang merah tua mengeluarkan tekanan tanpa akhir. Setelah melihatnya beberapa lama, naga raksasa itu mulai berbicara. Sebenarnya dia wanita cantik. Raja ini menyukai bau badanmu sekarang. Petik dua. Zheng dan teringat sesuatu yang disebutkan oleh Sang Liu Yu di salah satu kelasnya di akademi. Sesuatu tentang bagaimana naga memiliki sifat alami untuk menikmati hal-hal yang tidak senonoh. Jangan bilang orang ini akan. Jantungnya berdetak kencang, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Keduanya sangat berbeda dalam ukuran, jadi bagaimana mungkin. Paling buruk, dia baru saja mati. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat ke arah pintu masuk gua. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ahzu mati demi dia, dia pikir tidak ada banyak artinya untuk tetap hidup juga. Kata-kata yang diucapkan di samping telinganya membuat Zheng dan mengasihani diri sendiri. Tidak perlu melihat lagi, kultivasi kekasihmu terlalu rendah, dan dia pasti lenyap karena seranganku. Ikuti raja ini di masa depan, dan Anda akan memahami kebahagiaan sejati seorang wanita. Petik 2. Bab 310, Muntah Harum. Zheng dan tidak bisa berkata-kata. Bukankah naga ini sedikit terlalu menjijikan? Namun, semua perhatiannya terfokus pada kata-kata, pasti binasa. Hatinya segera berubah menjadi abu. Bahkan dia tidak bisa melawan kekuatan naga ini, apalagi Zuan, yang lebih lemah darinya. Kenapa kamu tidak melawan sama sekali? Raja ini hanya akan merasa lebih bahagia jika Anda berjuang lebih keras. Naga merah agak tidak puas. Dia mengangkat cakar, dengan mudah mengiris roknya. Roknya tampak seolah-olah dipotong oleh pisau, jatuh rapi dan memperlihatkan pahannya yang putih salju. Tercelah, mengetahui kematian Zuan telah sedikit menyadarkannya. Terlepas dari efek obat tersebut, seluruh ekspresi Zeng dan memancarkan rasa malu dan marah. Sayangnya, dihadapkan pada naga besar ini, kekuatannya seperti semut. Dia berpikir untuk memanggil kekuatan elemennya, tapi naga ini kemungkinan besar adalah elemen api. Gua ini penuh dengan elemen api yang ganas, di mana dia bisa menemukan banyak elemen air untuk digunakan. Haha, semuanya jauh lebih menarik sekarang. Naga raksasa itu tertawa terbahak-bahak saat melihat Zeng dan berjuang. Kecantikanku yang tercinta, tolong tunggu aku. Saya akan dapat mengambil bentuk manusia setelah saya benar-benar menyempurnakan mutiara kaca cemerlang ini. Aku kemudian akan mencurahkan cintaku padamu. Naga merah menempatkan Zeng dan di sudut gua. Itu melepaskan nafas yang dengan cepat membentuk kabut di sekelilingnya yang mencegahnya untuk bergerak. Ini adalah tindakan pencegahan yang sama sekali tidak perlu. Efek obat ditubuh Zeng dan diaktifkan sepenuhnya. Hanya pikiran tentang kematian Zuan yang membantunya mendapatkan kembali momen kejelasan. Tidak ada cara baginya untuk menggerakkan tubuhnya sekarang. Naga merah itu menganggup puas saat melihatnya dengan patuh terbaring di sudut. Itu memfokuskan semua perhatiannya pada pemurnian Ratna yang mengapum di udara. Sementara itu, di luar gua, tubuh Zuan terbaring tak bergerak. Tiba-tiba, jarinya bergerak-gerak, dan perasaan perlahan kembali ke tubuhnya juga. Gelombang rasa sakit menghancurkan tubuhnya. Zuan mengertakkan gigi, wajahnya berubah. Dia tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah sekarang. Kamu seharusnya senang. Jika tubuhmu tidak dipalsukan oleh primordial origin sutra, kamu pasti sudah berubah menjadi genangan daging, kata Mili. Kamu hanya harus pamer di depan seorang wanita. Lihat dirimu sekarang. Dia tampaknya menikmati kesenangan yang tidak wajar dalam penderitaannya. Zuan menghela napas panjang untuk menekan rasa sakit. Dia mendengus. Tidak peduli betapa sakitnya itu, itu tetap tidak menyakitkan seperti saat kau memukuliku. Mili tidak punya jawaban. Dia berpikir kembali ke adegan di mana dia telah meretasnya tanpa henti, namun dia merangkak kembali lagi dan lagi. Saat itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah, setiap inci tubuhnya penuh luka. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Zuan berbalik ke arah gua. Permaisuri kak, bisakah kau menang melawan naga itu? Tanyanya, suaranya tertunduk. Proyeksi Mili menggelengkan kepalanya. Kekuatan saya turun tajam setelah saya berubah menjadi bentuk jiwa. Efek, air mata merah nyonya siang, juga terlalu kuat, bahkan mempengaruhi jiwaku. Semua perhatian saya terfokus pada pemurniannya sekarang, jadi saya tidak dapat melakukan apapun pada naga itu. Biarpun aku punya cara untuk menyingkirkan naga itu, aku tetap tidak akan melakukannya. Mengapa saya harus membuang semua kerja keras yang telah saya lakukan selama periode ini, bahkan mungkin menderita luka serius pada jiwa saya, semua demi seorang wanita yang tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2 Dari nadanya, Zuan tahu bahwa mungkin ada cara untuk menghadapi naga itu. Dia baru saja akan berbicara, tetapi dia berbicara di depannya. Tolong jangan katakan padaku bahwa kamu akan bunuh diri atau sesuatu jika aku tidak menyelamatkannya. Aku, Mili, selalu menjadi wanita yang tegas dan berkemauan keras. Saya tidak pernah meringkuk di bawah ancaman. Petik 2 Mili mencibir. Jika saya dieksploitasi oleh Anda setiap saat, maka saya tidak akan pernah pulih. Pada saat itu, sebaiknya saya membiarkan diri saya mati lebih awal. Petik 2 Zuan tersenyum malu. Yah, aku tidak mengancamu. Mili mendengus. Siapa yang menyangka pria biasa sepertimu akan menjadi pengejar rok? Kamu terlihat seperti kamu akan menjalani hidup dan mati demi istrimu, dan kemudian kamu tidur dengan peri itu tidak lama kemudian. Berapa lama waktu telah berlalu sejak itu? Namun lihatlah dirimu sekarang. Bagaimana kabarmu dengan gadis lain? Petik 2 Zuan menghela nafas. Apa yang dapat saya? Saat keberuntunganmu dengan wanita terlalu besar, terkadang kamu benar-benar menjadi tidak berdaya. Petik 2 Mili tidak bisa berkata apa-apa padanya. Jika dia bertemu seseorang seperti ini ketika dia masih permaisuri, dia akan segera memerintahkan pengebiriannya. Zuan berhasil merangkak berdiri. Sutra asal primordial meningkatkan kemampuan pemulihannya jauh melebihi orang biasa. Meskipun dia terluka parah, dia sudah cukup pulih untuk bergerak. Mili melompat ketakutan saat melihatnya berjalan menuju pintu masuk gua. Apa sih yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar akan membuang hidup Anda untuk wanita itu? Petik 2 Tidak ada satu orang pun yang memahami kekuatannya lebih baik darinya. Meskipun dia memiliki banyak trik di lengan bajunya, semua itu tidak ada artinya dalam menghadapi kekuatan absolut. Jangan khawatir, saya punya rencana. Zuan berkata dengan tenang. Dia harus menyelamatkan Zheng dan dia akan mati jika aku meninggalkannya dalam kondisinya saat ini. Dia telah belajar tentang sifat hina naga dari catatan akademi. Meskipun dia tidak mengerti apa yang bisa mereka berdua lakukan, mengingat perbedaan ukuran mereka, tidak mungkin dia bisa melihat Zheng dan menemui akhir yang begitu tragis. Tidak jika dia menganggap dirinya temannya. Aku tidak akan menyelamatkanmu jika kamu mendapat masalah. Mili menginjak kakinya karena marah. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih mengikuti karena khawatir. Zuan mengaktifkan teknik gambar cerminnya, yang telah diberikan kepadanya oleh Qiyu Honglei. Auranya semakin samar, sampai tidak ada orang lain yang bisa mendeteksinya. Mili kaget. Kapan orang ini mempelajari trik ini? Dia jelas berada tepat di depannya, namun dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Bahkan dengan kultifasinya, dia harus memfokuskan pikirannya sepenuhnya dan menatapnya beberapa kali sebelum dia bisa merasakan keberadaannya. Zuan diam-diam mencapai ujung terowongan, tetapi tidak melanjutkan lebih jauh. Lagi pula, meski mirror meraj bisa menyembunyikan auranya, itu tidak bisa menyembunyikan tubuh fisiknya. Jika naga merah itu melihatnya, dia masih akan tamat. Dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Naga merah itu masih terus terbang mengelilingi mutiara yang berkilauan. Oh, mutiara itu sepertinya luar biasa. Mili menatap mutiara itu dengan termenung. Bagaimana Zuan bisa diganggu dengan mutiara sekarang? Semua perhatiannya tertuju pada keselamatan Zhengdan. Dia tampak tinggi dan rendah, dan akhirnya melihat sudut tempat Zhengdan berbaring. Dia sepertinya masih baik-baik saja untuk saat ini. Kamu ingin menyelamatkannya? Mili tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menurutnya, ini sama dengan pacaran mati. Zuan tidak menjawab. Dia mundur diam-diam. Ketika mereka akhirnya kembali keluar, Zuan berkata, saya akan meminta beberapa orang untuk membantu. Kami berada di alam liar sekarang. Di mana Anda akan menemukan seseorang? Mili bertanya dengan bingung. Senyuman nakal muncul di wajah Zuan. Pasti akan ada orang di sekitar. Chen Zuan dan antek-antek Welgang siap membantu mereka. Selain itu, Chen Zuan keluar untuk menjemputnya, dan Zuan selalu ingin menghadapi ancaman konstan ini. Dia tidak pernah punya kesempatan. Namun, kesempatan besar akhirnya muncul dengan sendirinya. Adapun Liu Can dan para konspiratornya, dia yakin Zheng dan tidak ingin mereka tetap hidup setelah mengetahui identitas aslinya. Tentu saja, dari sudut pandangnya, akan lebih baik jika satu atau dua orang tetap hidup, untuk membantu Klancu menangani penyelundupan garam ilegal. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan semua itu sekarang. Dia akan membiarkan takdir memutuskan apakah salah satu dari orang-orang ini akan tetap hidup. Dia mulai kembali menyusuri jalan setapak yang mereka ambil untuk mencapai gua. Dia berharap bahwa dia telah mengusir pengejar mereka sebelumnya, tetapi sekarang dia berdoa agar mereka tidak sebodoh itu. Untungnya, setelah berjalan beberapa saat, dia mendengar aktivitas di depan. Itu adalah kelompok Liu Can, yang mengerutu satu sama lain karena kehilangan target mereka. Chen Xuan bersama mereka, wajahnya cemberut. Dengan susah payah dia akhirnya mendapatkan 18 angin musim semi, namun semua usahanya hanya membantu Xuan itu. Dia merasa seperti jantungnya berdarah. Anda telah berhasil menguasai Chen Xuan untuk 666 poin kemarahan. Xuan menampakkan dirinya di kejauhan, tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mencoba menargetkan siapapun di sini, tapi kalian semua adalah sampah. Tidak ada dari kalian yang bisa mengejarku meskipun aku sedang menggendong seseorang. Dia mengejek mereka. Chen Xuan mendongak, tidak bisa berkata-kata. Liu Can juga tidak mengatakan apa-apa. Semua orang dari Welgang menatapnya, mulut ternganga. Apa terjadi sesuatu pada kepala orang ini? Mengapa dia lari kembali, terutama setelah dia kabur? Terlepas dari reaksi awal ini, kemarahan mereka berkobar segera setelah itu, karena mereka akhirnya memproses apa yang dikatakan preman itu. Bagaimana mereka bisa menahan ejekan seperti itu? Anggota Welgang ini semuanya cepat marah untuk memulai. Mereka menghabiskan hari-hari mereka mengarungi kekerasan dan darah. Bagaimana mereka bisa menelan amarah seperti itu? Mereka berteriak sebagai satu kesatuan, dan mengejar orang yang mengejek mereka. Chen Xuan ragu-ragu, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati. Namun, pikirannya terus melayang ke Zhengdan. Dia tahu bahwa racun kemungkinan besar telah berefek sepenuhnya, dan dia harus menangkapnya sebelum pria lain dapat menuai manfaatnya. Karena itu, dia terpaksa mengikuti anggota Welgang. Dia membayangkan bahwa, tidak peduli jenis skema apa yang telah dibuat bocah Xuan ini, kekuatannya pada akhirnya terlalu rendah. Dia tidak mengancamnya. Meski begitu, dia puas membiarkan Liu Chan dan yang lainnya mendahului dia. Jika benar-benar ada semacam jebakan, orang-orang ini akan menjadi orang pertama yang jatuh ke dalamnya. Xuan langsung berdiri saat melihat mereka semua mengejarnya. Dia bisa mendengar cibiran Mili di benaknya. Apakah ini yang disebut pembantu? Maafkan aku karena berbicara terus terang, tapi naga itu bahkan tidak perlu khawatir makanannya tersangkut di giginya saat dia sibuk mengunyah kalian semua. Petik 2 Aku punya rencana. Xuan mendesis dengan suara rendah. Karena medan yang berat dan rintangan di hutan, tidak peduli seberapa cepat Chen Xuan daripada Xuan, dia tetap tidak bisa mengejarnya. Setelah mengimbangi beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti, cemberut di wajahnya. Liu Zhan dan yang lainnya memperhatikan ini. Bos, ada apa? Mereka bertanya. Ada yang tidak benar. Saya bisa merasakannya. Orang ini sengaja menarik kita ke arah itu, kata Chen Xuan pelan, jelas bermasalah. Liu Chan ragu. Bos, apakah kau tidak terlalu berhati-hati? Bahkan jika itu yang dia coba lakukan, lalu apa? Kami telah mengejarnya selama ini, dan dia pasti tidak punya waktu untuk memasang jebakan apapun. Ada begitu banyak dari kita di sini, dan bahkan Anda pun ada di sini. Membunuhnya akan sangat mudah. Petik 2 Sisanya menyuarakan persetujuan mereka. Pikiran mereka dikaburkan, terbakar oleh keinginan, memikirkan betapa tak berdayanya zengdan. Bagaimana mereka bisa memikirkan hal lain? Chen Xuan adalah satu-satunya yang berpikiran jernih. Apakah tidak ada dari kalian yang merasakan sesuatu yang aneh? Kami bahkan tidak bertemu dengan satupun binatang buas di sepanjang jalan. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, tempat ini terlalu terpencil, jadi tidak ada binatang buas yang berkeliaran di bagian ini. Kemungkinan ini benar kecil. Kemungkinan kedua adalah bahwa ini adalah wilayah binatang yang kuat, jadi tidak ada binatang lain yang berani mendekati tempat ini. Petik 2 Yang lain menjadi khawatir ketika mereka mendengar ini. Dia sepertinya cukup masuk akal. Xuan memperhatikan bahwa pengejarnya telah berhenti. Dia tahu bahwa mereka mungkin mencurigakan. Bagaimanapun, Chen Xuan berhasil tetap selangkah lebih maju dari hukum setelah bertahun-tahun ini. Dia pasti lebih berhati-hati daripada orang kebanyakan. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan. Dia mengaktifkan keterampilan Fragrant Barf-nya. Benar-benar sekelompok sampah. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Aku akan bermain dengan bos gengmu sebagai gantinya. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!